Pendekar Pemetik Harpa Jilid 12. Sampai di sini baru Liet Chuk Hing Tian mengerti, katanya, oh, jadi ilmu pedangmu ini adalah ilmu pedang ciptaan Tio Tan Hang yang diwariskan kepadamu. Tan Chuk Sing Manggut, katanya, beruntung mampu mendapatkan berkah, Tio Tai Hiap Sudi menerimaku sebagai murid penutupnya, lalu dia melanjutkan. Setelah KHU Ociampu tahu akan keinginan Lui Tai Hiap ini, dia bilang dahulu dia ingin membantu Lui Tai Hiap supaya terlaksana cita-citamu, sayang sekali belakangan dia sendiri mengalami suatu musibah, sehingga dipaksa untuk mengasingkan diri, selama 30 tahun ini bantuannya jadi tertunda dan belum tercapai. Oleh karena itu dia minta kepadamu untuk membantu aku mencapai keinginanku itu Lui Tai Hiap. Dengan KHU Ociampu kami hanya saling kenal nama saja, tak nyana dia begitu simpatik, ingin membantu aku mencapai cita-cita, sungguh aku amat kagum, terima kasih haru akan ketulusan hatinya, dia tahu hadirin pasti merasa bingung, Maka segera dia memberi penjelasan, cita-citaku itu adalah ingin memohon pelajaran ilmu pedang kepada Tio Tai Hiap Tio Tan Hong. Sejak 30 tahun yang lalu Tio Tai Hiap sudah tidak karuan paranya, ku kira keinginanku itu jelas takkan bisa tercapai lagi, tak nyana cucu sahabat baikku, atau murid Tio Tai Hiap sendiri hari ini menyampaikan cita-citaku dahulu. Maka setelah Tan Chiok Sing menjelaskan hal ihwalnya, hadirin menjadi gempar sana-sini berbisik, semua ingin tahu berita terakhir dari Tio Tai Hiap Tio Tan Hong. Tan Chiok Sing jadi serba susah, apa yang ingin diketahui orang-orang itu, semuanya adalah persoalan yang sulit untuk diceritakan, terpaksa akhirnya dia berkata, suhu sudah almarhum, beliau wafat di hari menerima aku sebagai murid penutupnya. Tanpa Kun berkata, semasa masih hidup Tio Tai Hiap tidak suka diganggu orang, maka dia memilih suatu tempat untuk pengasingan dirinya. Memperdalam ilmu pedang dan berhasil menciptakan kungfu tingkat tinggi. Maka tak perlu kita tahu di tempat mana terakhir beliau semayam, hadirin semua adalah kaum persilatan. Umumnya dalam kalangan Kang Ho ada pantangan yang sudah mereka ketahui dan patuhi bersama, tadi karena merasa girang dan lega karena mendengar berita Tio Tan Hong maka tak kuasa mereka menahan gelora hati untuk menanyakan pendekar besar pujaan mereka ini. Setelah mendengar penjelasan Tempa Kun, barulah suasana menjadi reda. Baru sekarang Tempa Kun ada kesempatan maju berkenalan dengan Tan Chok Sing, katanya, waktu di Taitong malam itu, aku masih belum tahu akan dirimu. Kalau tidak pasti aku sudah memberi penjelasan kepadamu tentang persoalan Lui Tai Hiap itu. Tapi juga untung aku tidak sempat menjelaskan kepadamu. Jikalau aku turut campur, maka kau takkan punya alasan untuk bertanding dengan Lui Tai Hiap, maka kita semua pun takkan memperoleh kesempatan sebaik ini untuk menyaksikan pertandingan sehebat tadi, maka hadirin gemuruh dalam siuzana gelak tawa dan tepuk tangan. Itchuking tian serahkan kembali golok emas itu kepada Tempa Kun, katanya, terima kasih kau telah meminjamkan golok emasmu ini kalau mengandal sepasang tangan. Kosongku saja, jelas aku bukan tandingan Tan Xiao Hiap yang mahir memakai pedang. Setelah menerima goloknya Tempa Kun berkata lebih lanjut, Lui Tai Ko, ada sebuah persoalan lagi yang inginku sampaikan kepadamu yakin kau akan amat senang. Persoalan apa tanya Itchuking tian? Tempa Kun menarik insan ke depan, katanya tertawa, Tio Tan Hang dan In Jong adalah dua pendekar besar dari kaum Chiampo yang kau kagumi. Putra In Jong, In Hao adalah sahabat yang sejak lama ingin kau kenal, betul tidak? Ya, memangnya kenapa tanya Itchuking tian? Biar ku beritahu kepadamu, nona ini adalah putri tunggal dari In Hao Uintai Hiap. Baru sekarang hadirin memperhatikan insan, dan tahu pula bahwa dia adalah seorang gadis belia yang menyamar jadi laki-laki, semua mereka heran dan bingung. Dengan rawan insan berkata, sayang ayah sudah meninggal di celakai musuh, beberapa hari yang lalu baru sempat aku sembahyang di depan pusara beliau. Tapi aku harus berterima kasih kepada Lui Tai Hiap yang telah merawat dan membangun kembali pusaranya itu. Lekasit Cuking tian membalas hormat. Katanya, sebetulnya ayahmu sudah berjanji dengan Temtai Hiap untuk berkunjung ke rumahku, sayang aku tahu setelah terlambat, bukan saja tak mampu bertidak selaku tuan rumah aku pun tak bisa berbuat banyak setelah dia dicelakai oleh musuh. Walau aku tidak membunuhnya tapi secara tidak langsung, kematiannya karena kelalaian ku juga. Sungguh aku merasa menyesal dan mohon maaf kepada Nona, aku merasa malu pula untuk berhadapan dengan orang-orang gagah di dunia ini. Insan membasut air matanya katanya, urusan duka cita ini biarlah berlalu dan tak perlu kita pikirkan lagi. Hari ini adalah hari bahagia kita semua, di mana orang-orang gagah dari segala penjuru kumpul di sini adalah pantas kalau kita harus bersukaria bersama. Dalam pada itu Kek Lemwi menggandeng gadis jelita itu tampil ke depan memperkenalkan diri, akhirnya Insan tahu bahwa gadis jelita teman Kek Lemwi bernama Toh Soso, adik seperguruan Kek Lemwi. Mereka adalah penduduk Kang Lam juga, mereka adalah teman baik dari Kang Lam Siang Hiap. Kuik Aing Yang dan Chiang Bin Siu. Mendengar kalau Kang Lam Siang Hiap kini berada di markas Kim Tsu Cecu, bukan main rasa senang mereka, kata Soso. Tak heran waktu aku melihat kuda kalian hari itu seperti sudah ku kenal, ternyata memang betul milik Kang Lam Siang Hiap. Aku sudah kangen pada mereka. Kabarnya kalian juga hendak pergi ke markas Kim Tsu Cecu, tanya Insan betul, bukan kami saja, semua yang hadir di sini hendak ke sana, ujar Toh Soso. Kalau begitu, berapa bulan lagi kau akan bertemu lagi dengan mereka, kata Insan di sebelah sana Tan Chok Sing pun sedang berbicara ungan Kek Lemwi, keduanya sama riang, kata Kek Lemwi, hobiku selama hidup ini adalah musik, yang kedua baru belajar Kung Fu. Dalam musik terutama adalah harpa, sayang aku tak berhasil belajar harpa, belajar ilmu pedang juga gagal. Sebaliknya, Tan Heng ilmu harpa dan ilmu pedangmu sama mencapai top, untuk selanjutnya aku harap Tan Heng suka memberi petunjuk kepada aku. Kek Heng terlalu sungkan, aku tahu Kek Heng mahir meniup seruling, aku pun ingin mohon petunjuk dari Kek Heng. Dari samping Icuk Heng Tian menyeletuk, kalian besok masih ada tempo untuk mengadu harpa dan seruling Chok Sing Hyantit, masih ada omongan yang ingin kubicarakan dengan engkau. Waktu itu sudah menjelang kentongan keempat, N.I.O.H.O.H.U tertawa tergelak-gelak, katanya, setelah menyaksikan dua babak tontonan yang bagus tadi semalam, untuk kita semua tiada yang tidur, kini tiba saatnya kita pulang beristirahat. Tahu bahwa Icuk Heng Tian hendak mengajak Tan Chok Sing bicara, maka Kek Lampi segera mohon diri, bersama Tososu. Mereka berangkat pulang lebih dulu, tapi dia mengundang Tan Chok Sing untuk bertamasya naik perahu. Icuk Heng Tian, Teng Pak Kun, Tan Chok Sing dan Insan berempat berangkat paling akhir, mereka turun gunung bersama, baru sekarang sambil jalan mereka sempat berbicara secara panjang lebar tentang peristiwa selama empat tahun akhir ini. Maka Icuk Heng Tian lantas menjelaskan kepada Tan Chok Sing, peristiwa malam itu yang menimpa kakakmu begini. Waktu dia datang ke rumah dia memberitahu bahwa Intai Hiap sedang merawat luka-lukanya di rumahnya. Seharusnya aku segera datang ke rumahmu memberi pertolongan, tapi waktu itu ada sesuatu yang amat ku kuatirkan, sehingga bukan saja tidak bisa segera memberi pertolongan, malah kakakmu pun ku suruh segera pulang. Tahukah kenapa sebabnya? Karena di rumah aku juga kedatangan tiga tamu yang tak ku undang, tamu yang tidak ku senangi. Ketiga tamu itu adalah Lek Hong Tian murid Kiao Pak Bing, gembong iblis besar yang puluhan tahun lalu pernah sejajar dengan Tio Tan Hong Tio Tai Hiap, seorang lagi. Adalah Siang Posan, satu-satunya murid keturunan dari Bibabun, orang ketiga adalah Tok Liyong Pang Pangcu Tio Ou. Ketiga orang inilah yang mencelakai Intai Hiap. Kata Tan Chiok Sing. Mereka datang sebelum kakakmu tiba waktu itu aku pun belum tahu kalau Intai Hiap sudah celaka di tangan mereka. Mungkin mereka belum tahu bagaimana keadaan luka Intai Hiap, mereka menyebar anak buahnya untuk mencari tahu di mana kira-kira jejak Intai Hiap. Mereka memang kurang ajar dan petingkah datang lantas secara lantang menyerukan gabungan kekuatan untuk membunuh Intai Hiap. Diharap aku ikut bergabung dalam komplotan mereka, pertama bantu mencari tahu di mana kira-kira sekarang Intai Hiap berada, atau kalau tidak mau menerima uluran tangan, diminta supaya aku tidak menghalangi aksi mereka. Kalau ketiga orang ini bergabung, waktu itu jelas aku bukan tandingan mereka, oleh karena itu terpaksa aku bersikap kendor dan mencari akal-kira bagaimana untuk mencegah usaha mereka secara diam-diam. Tapi sebelum aku memperoleh akal untuk menghadapi mereka, kakekmu pun datang, aku mohon diri sebentar, ku tinggal ketiga tamu itu di ruang tamu, lalu ku temui kakekmu di kamar rahasia, waktu itu kakekmu belum terluka. Setelah mendapat keterangan kakekmu baru aku tahu akan berita positif keadaan Intai Hiap, konon dia punya harapan untuk sembuh dari lukanya yang parah, maka legalah hatiku, lekas aku suruh kakekmu lekas pulang, supaya tidak keperguk oleh ketiga gembong iblis yang kini menjadi tamuku. Waktu itu memang aku sudah tahu bahwa ketiga gembong iblis itu adalah biang keladi yang melukai Intai Hiap, akan tetapi aku masih belum bisa membalas sakit hati Intai Hiap seorang diri. Terpaksa aku layani mereka secara ala kadarnya, akhirnya aku antar mereka pergi, kupikir setelah Temtai Hiap datang nanti, dengan kekuatan kami berdua, yakin kami akan dapat menuntut balas sakit hati Intai Hiap. Tak nyana belum jauh setelah kakekmu pergi, beliau dibokong dan disergap oleh orang Tok Liyong Pang hingga terluka, tapi hal ini baru ku ketahui belakangan setelah ketiga tamu dari gembong-gembong iblis itu pergi. Waktu itu pikiranku hanya mencari akal untuk memberi bantuan dan menyelamatkan Intai Hiap, supaya dia dapat merawat lukanya di rumah keluarga tan dengan tenteram tanpa diganggu siapapun. Siapanya na bukan saja Intai Hiap akhirnya mengalami nasibnya yang mengenaskan, malah kakek Tan Chiok Sing juga harus ikut berkorban. Sungguh bukan kepala ngerasa menyesalku, kalau siang-siang aku tahu bakal terjadi peristiwa ini, pasti malam itu aku berlaku nekat mengadu jiwa dan melabrak ketiga gembong iblis itu, Chiok Sing Hiantit. Nonain, memang pantas kalian menyalahkan aku karena kelalaanku bertindak waktu itu. Lekas Tan Chiok Sing dan Insan berkata bersama, Lui Tai Hiap harap jangan menyalahkan diri sendiri, bicara soal situasi waktu itu umpama kau nekat dan melabrak mereka, urusan pun takkan banyak berubah dan membawa manfaat. Lui Tai Hiap jiwa pendekarmu dan rasa setia kawananmu memang patut kita kagumi dan harus menjadi teladan kita semua, untuk ini kami amat berterima kasih kepadamu. Berkata Yit Chuking Tian lebih lanjut, hari kedua aku datang ke rumah kakekmu, Intai Hiap, dan kakekmu sudah sama meninggal, seharusnya itu waktu aku memberi penjelasan kepada kau Chiok Sing, tapi semua lantaran kecorobohan dan kebodohanku, demikian ucap Tan Chiok Sing, waktu itu kuanggap umpama bukan kau yang langsung mencelakai kakekku, paling tidak kau tersangkut di dalam perkara ini, begitu melihatmu, sikapku lantas tegas memandangmu sebagai musuh besar. Ternyata aku seceroboh ini, aku pun pantas mati saja. Kau tidak bisa disalahkan juga, kakekmu terluka parah setelah pulang dari rumahku, memang siapapun pasti akan mencurigai diriku. Tapi, bahwa waktu itu aku tak mau memberi penjelasan kepadamu, memang di dalam hal ini masih ada sebabmu sebabnya. Lui Tai Hiap, tak perlu kau jelaskan lagi, hanya akulah yang harus disalahkan karena kebodohanku, kini urusan sudah jelias, memangnya aku masih tidak percaya padamu demikian kata Tan Chiok Sing. Meski kau tidak menaruh curiga pula kepadaku, tapi aku masih ingin menjelaskan hal ini demi Kiao L.T. Chu King Tian menyatakan. Intai Hiap sudah gugur, tapi kawanan penjahaf itu belum tahu, sebelum mereka mendapatkan golok pusaka dan buku pelajaran silat milik Intai Hiap jelas takkan mau berhenti sampai di sini. Waktu kakakmu pulang dari rumahku malam itu, di tengah jalan jejaknya konangan oleh orang-orang Tok Liyong Pang, kakakmu dilukai namun dia berhasil lolos. Betapa senang hati mereka setelah memperoleh sumber penyelidikan ini, maka mereka terus mengejar dan menyelidik. Tan Chiok Sing paham, katanya, Lui Tai Hiap, secara sukarlah kau memanggul nama buruk sehingga mereka menyangkain Tai Hiap sudah terjatuh ke tanganmu, sudah tentu barang peninggalannya juga terjatuh ke tanganmu. Maka kalau mereka ingin mendapatkan barang-barang itu, terpaksa harus berhadapan dengan kau, selanjutnya tidak akan mencari perkara terhadap kami kakek dan cucu. Ya, tak heran malam itu dengan leluasa aku dapat lolos dari cengkeraman iblis kiranya kaulah yang membantu secara diam-diam. Ai, Lui Tai Hiap, kenapa kau harus bertindak sejauh ini, sebetulnya kau bisa berusaha supaya aku tahu. Itchuking Tian tersenyum, katanya, aku memang sengaja supaya kau pun menaruh curiga kepadaku, sehingga orang lain pun lebih curiga lagi. Oleh karena itu, sepulang dari rumahmu, malam itu juga aku membakar rumah. Aku berbuat demikian, pertama lantaran seorang diri tak akan mampu menempur beberapa gembong iblis itu, kedua maksudku ingin memancing mereka pergi, supaya mereka menyangka setelah aku memperoleh barang-barang yang mereka incar terus merat ke tempat jauh, dan kau akan selamat dan tidak akan direcoki mereka. Haru dan sedih hati Tan Tsiok Sing, tanpa terasa air matu berkaca-kaca di kelopak matanya, katanya, Lui Tai Hiap, karena aku kau rela memikul segala risiko buruk itu, demi aku pula kau mengorbankan rumah dan harta benda, tapi aku justru menuduh dan menyalahkan kau, budi kebaikanmu ini, selama hidup sukar aku membalasnya. Tempa kun menghela nafas, katanya, aku pun harus disalahkan karena terlambat datang empat hari waktu yang dijanjikan. Sampai detik ini aku masih belum mengerti, entah bagaimana perjanjianku dengan Intai Hiap bisa bocor. Di tengah jalan aku ke pergokuan bersaudara, dua hari lamanya aku dilibat dan dikeroyok mereka, akhirnya dua di antaranya dapat kulukai dan membobol kepungan dari barisan golok mereka. Siang dan malam aku menempuh perjalanan, alangkah sayangnya tenagaku sudah hampir habis. Lebih tak terpikir lagi setelah aku terlambat empat hari tiba di Chit Sing Giam, orang-orang Tok Leong Pang masih menunggu aku dan mengatur jebakan sehingga aku terperangkap, begitu tiba aku lantas terbokong dan terluka parah. Untung Lui Tok aku bertindak tepat pada saatnya kalau tidak jiwaku takkan hidup sampai sekarang. Rahasia ini dicuri dengar oleh Leong Seng Bu Bang Satkur Caci itu, demikian Tan Chok Sing menjelaskan, lalu pamannya yang bernama Leong Bun Kong mengatur tipu daya. Sehingga Intai Hiap celaka dan kita semua mengalami musibah ini, lalu dia menceritakan pula apa yang dia ketahui dari penuturan In Hu Jin. Baru sekarang tempa kun tahu duduknya perkara. Dalam pada itu mereka sudah tiba di bawah gunung, rumah keluarga NIO sudah tampak di kejauhan sana, haripun sudah mendekati Fajar. Teringat sesuatu Tan Chok Sing lantas berkata, aku hendak menemui seorang teman, kira-kira memerlukan waktu setengah jam. Adik San, kau boleh ikut Tem Tai Hiap dan Lui Tai Hiap menunggu di rumah keluarga NIO saja. Di mana temanmu berada? Tanya Rit Chuking Tian. Berada di bawah Bik Lian Hong, di tepi sungai, sahutan. Chiyok Sing. Kau datang bersamanya kemarin malam? Tanya Rit Chuking Tian pula. Ya, dialah yang mengantarku kemari dengan perahunya, kalau dia temanmu, kenapa tidak kau ajak ke rumah? Keluarga NIO saja, supaya kita semua bisa kumpul. Dia bukan kaum persilatan, dia seorang nelayan cilik yang waktu kecil menjadi teman baikku. Aku tidak ingin dia ikut terjun ke dalam pusaran pertikaian kaum persilatan. Waktu Tan Chok Sing buru-buru menyusul ke tepi sungai, tampak perahu Siao Cucu masih ditambat di pinggir sungai, ternyata dia masih menunggu di sana. Siao Cucu amat girang, katanya, memangnya aku lagi kuatir, syukurlah kau kembali dengan selamat. Semalam apa yang terjadi? Mana nonain, kenapa tidak pulang bersamamu? Tan Chok Sing tertegun, katanya tertawa, ternyata kau sudah tahu kalau dia menyadu laki-laki. Jangan khawatir, dia. Tidak apa-apa, dia ketemu dua orang sahabat ayahnya, kini seperjalanan menuju ke rumah keluarga NIO. Kalau begitu marilah kau pulang naik perahu kecilku ini. Hari ini angin menghembus kencang, kembalinya pasti lebih laju. Memang aku kemari hendak memberitahu kepadamu, aku akan tinggal dua hari lagi di sini ku harap kau pulang lebih dulu. Siao Cucu tersentak, katanya tersenyum, ya memang aku yang goblok. Kalau nonain belum pulang, sepantasnya kau pun tetap berada di sini. Merahmu katan Chok Sing, katanya, baru saja aku berkenalan dengan seorang teman Shike, yaitu teman yang ku ceritakan padamu mengundangku ke sini. Adakah urusan lain yang perlu kau pesan padaku? Tanya Siao Cucu. Tidak ada, cuma tolong kau rawat kedua ekor kudaku itu. Bicara soal kedua ekor kuda itu, ada sebuah hal perlu. Ku beritahu padamu. Melihat sikapnya agak ganjil Tan Chok Sing bertanya, hal apa? Tadi pagi sebelum Fajar meningsing, ku dengar ada orang yang memperbincangkan kedua ekor kuda putihmu itu. Tan Chok Sing kaget, tanyanya, siapa mereka entah siapa, mereka lewat di pinggir kali, perahuku ini. Berada di tengah lebatnya daun-daun welingi, sehingga mereka tidak melihatnya. Apa yang mereka bicarakan? Seorang berkata, aneh, bocah itu dan temannya menunggang kuda putih milik ranglam siang hiap, bila mereka muncul di tengah jalan, orang-orang pihak kita pasti dapat mengenalinya. Tapi tiada seorang pun yang melihat kuda putih itu, tahu-tahu bocah itu sudah berada di sini. Seorang lagi berkata, memangnya kau kira dia tidak bisa datang naik perahu yang duluan berkata pula, hal itu sudah kupikir, sayang sekarang tinggal kita berdua, apa masih ada orang lain yang berhasil lolos belum diketahui. Keadaan kita sekarang masih cukup berbahaya, syukur kalau Leong Taijin ada mengutus orang untuk membantu kita, sampai di sini pembicaraan mereka, selanjutnya apa pula yang dibicarakan aku tidak mendengar dengan jelas. Dari nada pembicaraan mereka, agaknya mereka adalah tawanan yang berhasil meloloskan diri. Setelah Tan Ciuok Sing tiba di rumah keluarga NIO, langsung dia bicarakan hal ini kepada NIO Hauhu, setelah diperiksa, memang, ada tiga orang yang berhasil lolos dari orang-orang jahat yang terdaftar. Itu berarti kecuali dua orang yang ditemui si Yau Cucu, masih ada seorang lain pula yang lolos. Tapi ketiga orang ini hanya kaum kroco yang tidak begitu penting peranannya, semuanya sudah ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan oleh NIO Hauhu. Ternyata Tan Ciuok Sing amat cocok dengan Kek Lemwi, maka dua pasangan kekasih bertamasha bersama, satu memetik harpa yang lain meniup seruling, kedua pemudinya bernyanyi, berdendang dan menari, suasana sungguh amat riang dan mengembirakan. Sehari itu mereka menjelajah seluruh obyek-obyek turis di Kuwansan tanpa merasakan lelah, maklum setiap kali berada di suatu tempat yang indah pemandangannya, maka alunan harpa dan seruling pasti berkumandang di antara alam pegunungan nan permai, dipadu pula dengan kicauan burung yang merdu, sungguh indah dan mengasyikan sekali. Akhir kali dari paduan suara harpa dan seruling, di mana gema suaranya masih berkumandang di antara lembah dan sungai, tiba-tiba terdengar sebuah suitan panjang, malah sayup-sayup seperti terdengar seorang memuji, bagus! Kek Lemwi melongo sejenak, katanya kaget dan senang, agaknya orang ini punya hobi juga tialem bidang musik, mungkin dia ingin berkenalan dengan kita. Suitan itu berkumandang dari atas puncak sana, kalau bukan seorang yang memiliki luakang tinggi, suaranya tak mungkin bisa terdengar sejauh ini. Teringat sesuatu Tan Tsiok Sing berkata, bukan saja orang ini sehobi dengan kita, kemungkinan dia memang punya maksud tertentu, agaknya dia sengaja hendak menarik perkenalan, kali ini aku pasti tidak salah dengar. Kek Lemwi heran, katanya, soal apa yang kau katakan? Apakah orang itu pernah muncul? Waktu aku datang, di atas perahu pernah juga ku petik harpaku untuk teman tukang perahu ku, waktu itu sayuh-sayuh pernah juga ku dengar suara suitan. Tapi hanya suaranya saja tanpa kelihatan bayangannya, ku duga orangnya pasti sama. Kemungkinan orang ini masih ada di atas gunung, mari kita cari dia, demikian ajak Kek Lemwi. Tak nyana setiba mereka di puncak kuasan, bayangan seorang pun tiada yang terlihat. Kek Lemwi menghela nafas, katanya, agaknya orang kosan ini tak sudi bertemu dengan kita semua. Aneh, kenapa dua kali dia sengaja bersuitu jarin Santan Tsiok Sing juga tidak habis mengerti katanya, ku kira dia sengaja, hendak menarik perhatian kami, ternyata salah dugaanku. Tapi aku yakin orang itu tidak punya maksud jahat terhadap kita, timbrung nensan sudah tentu, kalau dia seorang musikus, seorang seniman, yakin dia bukan orang jahat. Tapi Tsiok Sing tidak sependapat, batinnya, Leong Seng Bu juga seorang pelajar pandai main musik pula, kelihatannya lemah lembut, kenyataannya dia lebih ganas dari serigala, namun dia tidak ingin berdebat dengan teman baru ini, maka dia simpan pikirannya dalam hati. Sepulang ke rumah keluarga N.I.O. hari sudah petang, N.I.O. H.O. hu berkata, aku dan Lui Tai Hiap sedang menunggu kalian pulang. Apa ada urusan tanya Tan Tsiok Sing? Hayo masuk dulu, bicara di dalam saja, ucap N.I.O. H.O. hu. N.I.O. H.O. hu membawa mereka ke dalam kamar bukunya, it. Chu Qing Tian sudah menunggu mereka. Melihat mereka datang, dia tertawa, katanya, hari ini kalian tentu amat riang. Hari ini bertamasya dengan Kek Heng, sungguh merupakan hari yang paling menyenangkan selama hidupku ini. Tapi, tapi apa tanya Rit Chu Qing Tian? Entah N.I.O. Cheng Chu ada persoalan apa yang hendak dibicarakan dengan kami, silakan bicarakan lebih dulu. Ada satu urusan yang perlu ku sampaikan kepada Kek Heng, tapi bukan soal penting, silakan kalian dulu yang bicara. Kami juga tiada urusan apa, cuma ingin kami tanya seseorang kepada N.I.O. Cheng Chu. Siapa yang kalian maksud? Seorang yang belum kami ketahui nama dan wajahnya, kata Tan Tsiok Xing, lalu dia tuturkan kejadian yang mereka alami dikuasan. N.I.O. Haouhu tampak kehranan, katanya, penduduk di sekitar kuasan boleh dikata amat ku kenal, tapi tiada orang kosin seperti kalian katakan itu. Ku kira dia orang luar yang datang ke sana. Kalau dia orang luar sepantasnya juga kemari memberi selamat kepada N.I.O. Cheng Chu. Kalau tidak untuk apa pula dia berada di sekitar sini demikian kata K.L.M.W. N.I.O.H.O.H. berkata, kalian terlalu memberi muka kepada aku, kalau dia seorang koson, masakah berani aku menerima ucapan selamatnya? Tapi secara kebetulan, tadi memang ada seorang kemari mencari tahu tentang dirimu. Siapa tanya K.L.M.W. K.L.M.W., bukankah kau punya seorang susiok yang bernama T.I.O. Mau tinggal di kota Hongguan di daerah Juansi? Tanya H.O.H.O.H.O.H. Benar, sahut K.L.M.W., tapi belum pernah aku bertemu dengan T.Susiok. Dia mengutus seorang muridnya S.I.O.H.O. kemari, dia mengharap kedatanganmu ke Hongguan tanggal 15 bulan depan untuk menemuinya. Sebetulnya aku ingin kumpul beberapa hari lagi di sini dengan Tan Heng, karena hal ini terpaksa besok juga aku harus berangkat, demikian ucap T.K.L.M.W. Baiklah, karena kau ada urusan, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Tolong sampaikan salamku kepada susiokmu. Kek Heng besok menuju ke K.W.I.L.I.N. lebih dulu tanya Tan T.Suyok S.ing. Betul, kupikir akan menempuh perjalanan darat saja dengan Nona. Toh, sepanjang jalan bisa menikmati pemandangan alam, petangnya kebetulan tiba di K.W.I.L.I.N. Kalau begitu besok kita bisa seperjalanan, kata Tan T.Suyok S.ing. Lo, kau juga mau pergi? Apa kau tidak menunggu Lui Tai Hiap? Tanyaan Yeohaohu, temanku tukang perahu itu tiada pengalaman Kang Ou sama sekali, aku menguatirkan keselamatannya, demikian kata Tan Chok Sing, kalau dia kena perkara lantaran aku, bagaimana hatiku bisa tentram? Sesaat berpikir akhirnya Rit Chu Qing Tian berkata, ucapanmu betul, hati-hati memang lebih baik. Kedua ekor ikan yang lolos itu tidak perlu dibuat khawatir, tapi kalau orang aneh itu sengaja hendak mencari perkara kepadamu, dikawai ilin aku sudah menyebar beberapa orang, khawatirnya merekap pun tak kuasa menghadapinya. Kalau demikian, aku pun takkan menahanmu, kelak kita bertemu saja di markas Kim Tzu Chai Chu, kata Nyeohaohu. Kata Ye Tzu Qing Tian lebih lanjut, muridku yang ketiga bernama ini, dia kenal kau dan Kek Si Heng, besok setiba kalian dikawai ilin, boleh menginap di rumahnya demikian pula temanmu itu bila menghadapi sesuatu persoalan boleh minta bantuan kepadanya. Temanmu itu walau dari kaum lemah namun punya jiwa ksatia, bila dia suka belajar silat, boleh aku seru ini menerimanya sebagai murid. Setelah segala sesuatunya diatur baik, hari kedua, Tan Chiok Sing, In San, Kek Lemwi dan Toh Soso berempat mohon diri, lalu menempuh perjalanan bersama. Dari Yang Siok ke Kweilin sejauh 120 li, sehari perjalanan supaya tidak terlambat, terpaksa mereka hanya menikmati pemandangan sepanjang jalan sambil lalu belaka. Di tengah jalan mereka kehujanan dan harus berteduh selama satu jam, karena jalanan becek, waktu mereka memasuki kota Kweilin, hari sudah gelap. Seharusnya aku ikut pergi ke rumah keluarga In, tapi khawatir terlalu malam, tidak leluasa mencari temanku itu. Tolong sampaikan saja salamku kepada In. Kek Lemwi mengiakan katanya, tapi, apakah kau tidak makan malam dulu? Marilah, kita makan dulu. Perutan Chiok Sing memang sudah lapar, daripada bikin susah si Yau Cucu, dia pikir lebih baik mampir ke warung dulu baru ke rumahnya. Maka katanya, baiklah, besok aku tak bisa mengiringi perjalanan kalian lebih jauh, biar kali ini aku yang traktir, kalian ingin makan apa boleh pesan saja. Supaya tidak membuang waktu, kita makan di warung saja. Aku hanya ingin menikmati satu macam makanan saja. Masakan apa tanya Tan Chiok Sing? Nasi tim daging kuda. Tan Chiok Sing tertawa, katanya, kau memang pandai mencari makan, nasi tim daging kuda dari Kweilin memang lain dari yang lain, di lain tempat takkan bisa kau nikmati. Di jalan Yong Im ada sebuah warung tua yang paling baik, mari ku ajak ke sana. Tapi jangan kau pandang warung itu sudah riut dan kotor. Warung tua ini memang kecil, kotor lagi, dinding rumahnya sudah hitam hangus oleh asap, agaknya sudah sekian tahun tidak pernah dibersihkan. Toh sosok dari keluarga besar yang kaya raya, sudah tentu tak biasa berada di warung sekotor ini, dia masuk dan duduk sambil menutup hidung. Melihat ada tamu, pelayan segera menyilakan duduk, tanpa dipesan segera dia lari ke sana mulai mengiris daging kuda. Secara bisik-bisik insan berkata, kenapa tidak kau pesan beberapa mangkok lebih dulu? Tidak usah pesan, kata Tan Chok Sing, apalagi orang-orang yang kemari makan nasi tim daging kuda tiada yang tahu pasti berapa banyak dia menghabiskan. Eh, memangnya takeran makan sendiri tidak tahu tanya insan bingung. Orang yang takeran makannya besar sekaligus bisa menghabiskan 30-40 mangkok, bagi yang takeran kecil sedikitnya juga belasan atau dua puluhan mangkok. Makan banyak atau sedikit kan tidak menjadi persoalan. Apa teriak insan, seorang bisa menghabiskan 40 mangkok? Mangkok apa itu? Nanti setelah disuguhkan kau akan tahu sendiri, sahutan Chok Sing. Tak lama kemudian pelayan sudah membawa nampan menyuguhkan nasi tim daging kuda. Ternyata mangkok yang berisi nasi daging kuda hanya sebesar cangkir teh. Seketika insan tertawa, katanya, oh, kiranya sekali gares dapat melalap satu mangkok, tak heran yang doyan makan bisa menghabiskan 40 mangkok. Nasinya juga amat harum, kata Toh Soso. Setelah dicicipi ternyata daging kudanya empuk wangi dan manis, nasinya pun lembut dan segar, memang lezat dan nikmat. Semula dia makan Samlil menutup hidung, akhirnya semakin lahap semakin riang dan berseritawa. Sudah menjadi aturan umum, bila sang tamu tidak suruh berhenti, pelayan masih terus menyuguhkan tanpa berhenti. Tan Chok Sing minta Sam Hoa Chiu, dengan kek lemwi dia makan Samlil minum arak. Sebentar saja mangkok kosong sudah bersusun memenuhi meja. Insan berkata, aneh, semakin makan semakin enak, itu pun merupakan peraturan untuk yang suka makan nasi. Tim Daging Kuda Beberapa mangkok permulaan daging yang disuguhkan adalah daging kuda biasa, kira-kira setelah lima mangkok, baru kau akan betul-betul merasakan daging kuda yang paling lezat. Bilakah sudah merasakan bagian dalamnya, tanggung kau takkan merasa kenyang. Waktu pelayan menghitung rekening, mereka berempat seluruhnya menghabiskan 98 mangkok. Tan Chok Sing tertawa, katanya, kurang dua genap seratus mangkok, tak keran makan kita ternyata biasa saja. Di tengah jalan mereka berpisah, Tan Chok Sing dan Insan menuju ke pintu timur, waktu mendengak ternyata rembulan sudah bercokol di tengah langit. Tan Chok Sing kaget, katanya, begitu lama kita makan nasi tim daging kuda, sekarang mungkin sudah menjelang kentongan ketiga. Salahmu minum arak segala, kalau sudah terlambat mau apalagi, paling mengganggu tidur Siow Cucu, ku kira dia tidak akan salahkan kau. Demikian kata Insan berendeng mereka beranjak di Hoa Kyo terus menuju ke Chit Sing Giam, rumah Siow Cucu berada di belakang Chit Sing Giam, mereka masih harus menempuh perjalanan cukup jauh. Pada saat itulah di atas lereng sana kedengaran ada suara orang. Lekas Tan Chok Sing tarik tangan Insan sambil memberi tanda supaya dia berhenti. Insan melengat, lekas dia pun mendengar suara orang di atas. Suara yang terbawa angin lalu kedengaran jelas, ternyata pembicaraan dua orang yang sudah mereka kenal suaranya. Seorang adalah Siang Pusan, seorang lagi adalah Fu Alathong. Terdengar Fu Alathong sedang berkata, sungguh sial, taknya na tak berhasil mencuri ayam malah kehilangan segenggam beras. Entah siapa kedua keparat itu. Kalah menang sudah biasa, suatu ketika gagal juga sudah sering terjadi, untung kita sudah tahu di mana sembunyinya Tan Chok Sing bocah keparat itu, besok mungkin gak akan kembali dari Yang Siok, asal dia tidak bersama It Chuking Tian, kita masih bisa mengerjai dia. Fu Alathong berkata, kuatirnya kedua keparat itu adalah komplotannya, kita kuntit diam-diam, ternyata mereka juga mengawasi kita. Kukira bukan, kalau kedua orang itu temannya, mana bisa mereka melakukan perbuatan seperti kita. Sampai di sini Tan Chok Sing tidak tahan lagi, segera dia kembangkan pet POU Kan Sian terus melompat keluar memburu ke atas lereng, bentaknya, tak usah tunggu sampai besok bagaimana kalian hendak menjebaku, sekarang saja, belum habis dia bicara pedang pusakannya sudah terlolos, tubuh dan pedangnya bagai selarik lembayung menukik turun terus menggulung tiba, terang pedangnya mementur keras dengan gitar besis yang posan. Sebagai murid tunggal bi-babun kungfu siang posan memang cukup tinggi, dalam sekejap itu dia sudah bergebrak tiga jurus dengan Tan Chok Sing, namun tiada yang dirugikan. Sementara itu Insan terlambat bertindak, maka dia belum menyusul tiba. Setelah mendesak Tan Chok Sing mundur dua langkah tiba-tiba siang posan berteriak, angin kencang, begitu gitar ditekan, ting, ting tiba-tiba dua batang paku penembus tulang melesat ke sana menyerang ke arah Insan yang memburu tiba. Tan Chok Sing tahu betapa liahai paku orang, kuatir Insan tak kuasa menangkisnya, lekas dia membalik tubuh sambil menyambit dua batang piau besi, sehingga paku penembus tulang itu dirontokkan di tengah jalan. Siang dan Foa berdua pernah merasakan betapa liahainya siang kiam hapik dari Tan Chok Sing dan Insan, begitu. Melihat Insan memburu tiba, kontan mereka ngacir mencawat ekor. Sementara Tan Chok Sing menguatirkan keselamatan Xiao Chucu, maka dia tidak mengejar. Dari pembicaraan mereka tadi dapat disimpulkan, bahwa mereka berada di sini hendak melakukan kerja tanpa modal. Tapi dikala mereka hendak bertindak, ternyata kebentur lawan tangguh yang bertujuan sama, demikian Insan mengutarakan pendapatnya. Syukur kalau orang yang bentrok dengan mereka adalah orang-orang utusan Louis Tai Hiap. Mungkin hanya tinggal harapanmu belaka, kan belum tentu kedua orang itu orang baik. Betul, agaknya kedua orang itu juga melakukan perbuatan yang sama, jelas perbuatan mereka terhitung jahat pula. Entah perbuatan jahat apa yang mereka lakukan. Setiba di depan rumah Xiao Chucu, tampak sinar api masih menyorot keluar dari jendela. Waktu itu sudah lewat kentongan ketiga, jantung Tan Chok Sing jadi berderbar, batinnya, sampai malam begini ternyata Xiao Chucu belum tidur. Jangan-jangan memang terjadi apa-apa pada dirinya, tengah berpikir dia beranjak lebih dekat, maka didengarnya Xiao Chucu sedang berbicara dengan ibunya di dalam rumah. Ayah Xiao Chucu sudah lama wafat, sejak kecil mereka anak dan ibu hidup berdampingan. Aduh, dadamu menghitam begini, mungkin lukanya tidak ringan, tengah malam buta rata begini, bagaimana bisa masuk kota mengundang tabit kemari, bagaimana baiknya? Bu, tak usah kau khawatir, aku sudah jauh lebih baik. Sekarang tidak terlalu sakit lagi. Ah, masa iya, kau ditendang roboh dan jatuh pingsan oleh rambok bengis itu, baru saja siuman, mana mungkin bisa sembuh secepat ini? Em, ya orang itu memberi sebotol pil obat ini untukmu, baiklah dicoba saja. Mendengar Xiao Chucu terluka, karuan tanciok singgugup dan gelisah, lekas dia menggedor pintu. Xiao Chucu kira kawanan rampok putar balik lagi, serunya murka, bu, lekas kau sembunyi, biar aku adu jiwa dengan kawanan anjing itu, entah dari mana datangnya tenaga, tiba-tiba dia berjingkrak berdiri. Xiao Chucu, tak usah takut, inilah aku, lekas tanciok singg berteriak keluar. Sudah tentu Xiao Chucu kaget dan girang, tapi dia tak percaya akan pendengaran sendiri, tanyanya, apa betul kau Xiao Chucu? Coba dengarkan dengan cermat, memangnya kau tidak mengenal suaraku lagi? Aku pulang bersama nona en. Lekas Xiao Chucu membuka daun pintu, tanpa terasa air matu berkaca-kaca, katanya, Xiao Chucu, aku malu berhadapan dengan kau, tubuhnya limbung, hampir saja dia tersungkur jatuh. Lekas tanciok singg membimbingnya ke atas pembaringan, katanya, peduli apa yang telah terjadi, aku tidak salahkan engkau. Sembuhkan dulu luka-lukamu lebih penting. Tapi Xiao Chucu berkata, kedua ekor kudamu itu dicuri orang. Hal ini sudah diduga oleh tanciok singg, lekas yang menghibur, memang sayang kalau kuda itu direbut kawanan rampok, apapun yang terjadi, jiwa dan keselamatan lebih penting. Jangan kau ambil dalam hati peristiwa ini mari biar ku periksa lukamu. Kau pernah bilang kuda itu kau pinjam dari orang lain, mereka bisa menempuh ribuan li sehari, kuda sebagus itu tapi aku tak mampu melindunginya. Memangnya kuda yang dapat lari ribuan li sehari lebih tebal dari persahabatanmu terhadapku, tak usah kau pikirkan hal ini, kalau tidak mendengar nasihatku, aku bisa marah lo. Tengah mereka bicara ibu Xiao Chucu sudah melepas pakaian atas putranya, katanya lembut, Xiao Chucu, tolong kau periksa, apakah lukanya parah? Tampak rona hitam menghiasi dada Xiao Chucu, selintas pandang memang menakutkan, Tan Chok Sing tahu luka-luka ini memang cukup parah, tapi kini sudah jauh lebih mending. Kulit yang membengkak hitam itu semula cukup lebar dan luas, kini rona hitamnya sudah agak keluntur. Begitu pakaian Xiao Chucu dibuka hidung Tan Chok Sing mengendus bau Kim Jong Chok. Tanyanya, kau pernah memoles obat pada lukamu ini? Lo kenapa diusap lagi? Kawanan rampok itulah yang membubui obat ini, aku tak percaya ada rampok sebaik itu, maka aku mengusapnya bersih. Rampok itu memang aneh, kenapa setelah melukai kau membubui obat lagi? Tapi inilah Kim Jong Chok tulen dari kualitat paling baik. Tapi mereka adalah dua rampok yang lain, bukan dua rampok yang duluan, demikian ibu Xiao Chucu menerangkan. Tiba-tiba Insan menyeletuk, rampok yang memberi salep kepadamu itu bukankah juga memberi sebotol pil obat? Coba keluarkan supaya ku periksa. Lekas ibu Xiao Chucu angsurkan botol obat itu kepada Insan, katanya, lekas nona periksa apakah pil obat ini putulan. Setelah melihat pil obat itu seketika Insan keheranan, katanya, inilah wiyangtan buatan keluargaku dari resep tunggal warisan leluhur khusus mengobati luka-luka dalam. Menurut ayah wiyangtan dari keluarga kita ini kira-kira sejajar mujarabnya dengan Xiao Hoan Tan buatan Xiao Lim Si. Aku juga punya resep rahasia ini, tapi aku sendiri belum pernah membuatnya. Mau tak mau Tan Chok Sing ikut heran, katanya, apa betul? Coba kau buktikan, aku sekarang juga membawa wiyangtan. Insan keluarkan sebuah botol porselin kecil diangsurkan kepada Tan Chok Sing, bentuk dan warnanya memang sama. Demikian pula baunya yang harum juga tak berbeda. Kata Insan, lauto ako, luka-luka yang kau derita ini sebutir sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkannya. Tapi rampok itu sekaligus memberi tiga butir padamu. Dia benar-benar seorang rampok yang baik hati. Masakah rampok ada yang berhati baik? Wah merupakan berita jadinya. Tapi aku tetap tak percaya. Kim Jong Hyuk itu jelas tulen, maka pil ini pun pasti bukan palsu, ucap Chok Sing. Kalau kau tak percaya obat pemberian rampok ini, biarlah ku tukar saja dengan wiyangtan miliku ini. Demikian kata Insan Xiao Chucu segera telan sebutir wiyangtan. Tak lama kemudian terasa hawa hangat nimbul dalam pusarnya, seketika semangatnya berkobar dan badan lebih segar. Waktu Xiao Chucu makan obat Tan Chok Sing bertanya kepada Insan, apakah wiyangtan ayahmu sering disumbangkan kepada teman-temannya? Cukup lama Insan berpikir, katanya kemudian, aku tidak mengerti. Walau ayah takkan mungkin memberikan obat-obat ini kepada teman-temannya, tapi kawan-kawan dari kaum ksatria memerlukan ayah akan memberikan dengan sukarlah. Teman-temannya yang paling akrab hanya yakin tahu tem. Pepek dan Kim Chu Chucu, sebetulnya dalam hati dia sudah curiga, tapi sekarang dia tidak leluasa memberi tahu kepada Tan Chok Sing. Dengan kepandaian ayahmu, orang lain tak mungkin bisa mencuri wiyangtan dari tangannya, demikian kata Chok Sing. Aneh juga mungkinkah kawanan rampok ini dari kalangan ksatria. Kesehatan Xiao Chucu sudah juga lebih baik, tak tahan dia berteriak, kaum ksatria apa? Kau tahu rampok yang memberi obat inilah yang merebut kudamu. Ai, sayang kedatanganmu terlambat satu jam, kalau kau bisa datang lebih pagi, kalian akan bentrok dengan kawanan rampok itu. Kawanan rampok? Jadi bukan hanya dua orang saja yang kemari tanya Chok Sing. Semua empat orang, tapi mereka tidak datang bersama. Dua orang datang lebih dulu lalu datang pula dua yang lain. Dua orang yang datang duluan apakah berwajah begini begitu? Satu di antaranya membawa gitar lalu dia lukiskan bentuk tampang siang posan dan fo'alat hong. Sedikit pun tidak salah, dari mana kau bisa tahu tanya Xiao Chucu terbeliat. Aku sudah ketemu mereka di tengah jalan, ujar Chok Sing tertawa, lalu dia ceritakan bahwa kedua gembong iblis itu sudah digebahnya lari mencawat ekor. Keruan Xiao Chucu amat senang, katanya, sayang kau tidak merebut balik kuda itu, tapi terlampias juga rasa penasoranku. Kuda kami itu dirampas oleh kedua rampok yang datang belakangan bukan tanya Chok Sing. Ya, betul, sahut Xiao Chucu. Bagaimana pula tampang perampok yang datang belakangan? Rampok yang datang duluan sebetulnya sudah hendak membunuh aku. Pada detik-detik genting di kala jiwaku sudah hampir menghadap giam loong itu, tiba-tiba muncul dua sosok bayangan orang, secepat angin lesus tau-tau menubruk tiba. Rampok yang bersenjata gitar segera berteriak, jangan hiraukan bocah itu, kita sudah berhasil, lekas pergi saja, aku melihat mereka sudah mencemplak ke punggung kuda, tapi kejadian selanjutnya bagaimana aku tidak tahu. Dadaku kena ditendang sekali sakitnya bukan main, kontan aku jatuh semaput. Maka tiba giliran ibu Xiao Chucu bercerita, aku mengintip dari belakang daun pintu, melihat Xiao Chucu ditendang roboh, saking kaget aku gemetar dan tak mampu berdiri lagi, ingin keluar menolongnya tapi kedua kakiku terasalung lay tak bertenaga. Ku dengar suara gaduh dan gedebukan yang ramai di luar kiranya kawanan rampok itu saling pukul dan genjot-genjotan dengan seru. Ternyata dua rampok yang datang duluan bukan tandingan dua rampok datang belakangan, mereka akhirnya lari. Apa kau melihat wajah kedua rampok yang datang belakangan? Tanya In San Ibu Xiao Chucu menutur, saking kaget aku jadi kebingungan, aku hanya bisa mengintip dari sela-sela pintu, mana bisa kulihat jelas? Tapi satu di antaranya kelihatan masih muda, mirip anak sekolahan, setelah memukul lari kedua orang itu, dia berdiri di depan pintu dan berkata, Loh mama, ibu tua, kau tak usah takut, kami tidak akan mencelakai putramu. Tapi kedua ekor kude ini akan kami ambil. Di sini ku tinggalkan seratus tahil perak, nanti, boleh keluar mengambilnya. Lekas kau tolong putramu. Maka Xiao Chucu menyambung, entah berapa lama aku semaput, tiba-tiba terasa sekujur badan dingin nyaman. Seketika aku siuman, samar-samar sempat kulihat ada dua bayangan orang berdiri di depanku, aku hanya mendengar perkataannya. Apa yang dia katakan kepadamu? Tanya In San dia membisiki aku, kau tak usah khawatir, aku sudah memoles obat di dadamu. Ku tinggalkan pil obat pula, yakin. Setelah kau menelan pil obat ini kesehatanmu akan lebih kuat dan fit, sebelum pergi perampok ini ternyata masih berpura-pura baik di hadapanku. Katanya pula, malam ini bikin kau menderita sungguh harus disesalkan. Aku mohon maaf padamu, rawatlah luka-lukamu dengan baik, lalu dianaik ke punggung kuda tinggal pergi temannya. Tan Chiok Sing masih ragu-ragu katanya, orang itu memang tidak ngapu sih, dia memberi obat paling mujarab untuk kau. Ibu Siao Cucu bercerita pula, waktu aku membuka pintu dan keluar, betul juga kulihat sebungkus suhuang perak. Siao Cucu suruh aku kembalikan kepada orang itu, tapi orang itu sudah keburu pergi. Siao Cucu berkata, aku justru tidak percaya ada rampok sebaik itu maka aku bersihkan salep yang dipoleskan di dadaku. Siapa kira ternyata dia betul menolong jiwaku? Tapi kenapa dia merebut kudamu? Aku pun tak tahu sebabmu sebabnya. Tapi rampok memang beraneka ragam, pelajar yang kau temui ini umpama betul adalah rampok, dia boleh terhitung rampok yang baik hati. Betul, kalau dia seorang rampok yang baik hati, karena Siao Cucu terluka dia merasa menyesal, maka memberinya uang dan obat, kalau demikian sepantasnya dia memberi tahu apa tujuannya merampas kuda itu. Siao Cucu coba kau pikir lagi lebih cermat, mungkin masih ada kata-kata yang kau lepakan? Agaknya Siao Cucu menjadi kikuk dan khawatir pula, katanya, sebelum rampok itu pergi, dia memang ada berpesan kepadaku, tapi aku, aku khawatir kau tertipu oleh rampok itu, maka tak berani aku menyampaikan pesannya itu. Aku takkan gampang ditipu orang, bujuk Tan Ciuok Sing, apa pesannya lekas kau beritahu kepadaku? Dia bilang, temanmu mungkin besok pulang, beritahu kepadanya, kalau dia ingin tahu kenapa aku merebut kuda tunggangannya, boleh suruh dia pergi ke panggung batu di atas Cip Sing. Dia menemui aku besok malam setelah kentongan ketiga. Syukurlah kalau begitu, ucap Tan Ciuok Sing, besok malam aku akan tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dia menekankan, besok malam hanya kau seorang saja yang boleh ke sana. Kalau ada orang lain lagi, dia tidak akan menemui kau, demikian Siao Cucu menambahkan. Hari kedua Tan Ciuok Sing bawa Siao Cucu dan ibunya bertandang ke rumah keluarga In, kemarin ini sudah bertemu dengan Kek Lemwi. Dia pun sudah tahu akan pesan gurunya bahwa gurunya bakal menerima seorang murid baru lagi. Maka dia terima Siao Cucu dan ibunya tinggal di rumahnya. Setelah makan siang Tan Ciuok Sing segera memohon diri. Kalau orang itu berjanji akan menemui pada kentongan ketiga, tapi kentongan kedua dia sudah datang lebih dini ke Cip Sing Giam. Panggung yang ditunjuk terletak di belakang karang Cip Sing Giam. Di dalam gua karang Cip Sing Giam terdapat sebuah mulut gua, dari sini bisa langsung menuju ke panggung batu itu. Tapi penduduk setempat pun jarang yang tahu akan rahasia ini. Sejak kecil Tan Ciuok Sing sering bermain di Cip Sing Giam, dengan memejam matapun dia tidak akan kesasar jalan. Lorong gelap ini dahulu sering dia bermain petak. Dengan Siao Cucu dan secara kebetulan mereka temukan jalan tembus rahasia ini. Walau dia yakin orang itu tidak akan mencelakai dirinya, tapi waspadat tiada ruginya, maka untuk menjaga segala kemungkinan dia berkeputusan untuk mencari suatu tempat sembunyi, sekaligus untuk mengamati gerak-gerik orang. Dia naik tidak dari arah depan, karena jejaknya mungkin bisa kenangan, maka dia putar ke belakang, dari sini diam-diam dia berbalik dapat memeriksa keadaan sekelilingnya, apakah orang ada mengatur perangkap. Baru saja kentongan kedua lewat, dia kira orang itu belum datang. Tapi rekaannya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, di waktu dia menongol keluar dari mulut lobang, lapat iapat sudah dilihatnya dua bayangan orang berada di atas panggung batu itu, dua orang ini sedang bicara. Ciyok Sing sembunyi di belakang batu didengar seorang berkata, Siao Ya sungguh aku tak mengerti kenapa kau berbuat demikian? Suaranya seperti sudah dikenal, baru saja Tan Ciyok Sing melenggong, orang yang dipanggil Siao Ya itu menghela nafas. Katanya, Tan Ciyok Sing adalah orang baik, walau baru sekali aku bertemu dan bersahabat dengan dia, dalam lubuk hatiku aku sudah anggap dia sebagai teman karibku. Suara orang ini lebih dikenal lagi, keruan Ciyok Sing kaget, batinnya, kenapa dia segera dia mengamati lebih tajam? Memang tidak salah orang yang berdiri di atas panggung dan kebetulan menghadap kemari itu, bukan lain adalah Siao Ong Ya dari keluarga To Andit Tai Li. Yang berdiri di sampingnya adalah kacungnya. Waktu mampir ke Tai Li tempoh hari, Tan Ciyok Sing pernah melihatnya juga. Agaknya kacung cilik ini uring-uringan, katanya dengan meninggikan suaranya, Siao Ya, maafkan kalau aku bicara belak-belakan umpama betul kalian bersahabat baik, apakah pantas kau menyerahkan nona pujaan hatimu kepadanya begitu saja? Siao Ong Ya To An Kiam Ting menghela nafas, katanya, kau tidak tahu, hubungan Tan Ciyok Sing dengan keluarga In bukan sembarangan, di dalam pandangan nona In, sudah tentu dia lebih dekat dan mesra dari aku. Aku tidak percaya keluarga To An dan keluarga In juga sudah berhubungan turun-menurun, sejak kecil Siao Ya juga dibesarkan bersama nona In, hubungan kalian lebih intim dari saudara sepupu. Bagaimana tidak sebanding dengan bocah sitan itu? Jangan kau kurang ajar terhadap Tan Ciyokong. Kau tidak tahu, jangan sembarang ngomong. Memang aku tidak tahu, tolong kau jelaskan kepadaku, hal itu juga baru akhir-akhir ini ku ketahui, memang. Keluarga To An kita punya hubungan intim sejak kakek moyang. Dengan keluarga In, tapi Tan Ciyok Sing adalah tuan penolong keluarga In. Umpama betul tuan penolong, Siao Ya kau bisa wakilkan nona In membalas budi kebaikannya itu, tapi kenapa mentah-mentah kau serahkan nona In kepada bocah sitan itu, memangnya kau tidak menyukai nona In lagi. Siao Ya, kau bisa mengelabui orang lain, tapi jangan kau ngapusi aku, aku tahu selama beberapa tahun yang kau tunggu hanyalah nona In seorang. Toan Kiam Ting menghela nafas, ujarnya, yang disukai nona In justru adalah Tan Ciyok Sing. Dari mana tahu? Setiba di sana, kau kan belum bertemu nona In. Aku pernah melihatnya, kemarin waktu di kuansan aku sudah melihat mereka. Aku tahu dia amat menyukainya. Apakah nona In sendiri yang mengatakan kepadamu kenapa harus dia memberitahu kepadamu, memangnya? Aku tidak bisa melihatnya. Kalau begitu, itu hanya rekaanmu saja Siao Ya, yang benar malam ini seharusnya kau pun undang nona In kemari, tiga orang berhadapan bukankah lebih baik daripada main teka-teki? Siao Ya, kalau kau tidak berani tanya kepada nona In biar aku yang tanya dia. Banyak urusan, memangnya kau sedikit pun tidak tahu akan penderitaanku. Siapa bilang aku tidak tahu? Aku tahu kau ingin berbuat baik terhadap teman, aku tahu kau ingin merangkap perjodohan mereka, aku juga tahu kau kepingin bertemu dengan nona In tapi juga takut berhadapan dengan nona In. Mendengar sampai di sini tanpa terasa Tan Ciyok Sing menjubek di tempatnya, pikirnya, jika orang yang sembunyi di kuansan itu kiranya memang dia. Kedatangannya ke KW Ilin tentu ingin menengok insan, tapi lantaran kehadiranku di sini, dia lebih rela berkorban. Ai, bagaimana baiknya aku bertindak? Siao Ya, terdengar kacung itu berkata pula, ada satu hal mungkin masih belum kau ketahui. Hal apa? Ling Suhu pernah memberitahu kepadaku. Waktu kalian masih kecil, suatu ketika Intai Hiap bertandang ke rumah kau, waktu bicara dengan Loong Ya dia bilang dia hanya punya seorang putri, harapannya kelak putrinya bisa hidup tentram dan bahagia, jangan seperti dirinya yang hidup kelana di Kangau, selalu harus menempuh dan menyerempet bahaya. Waktu itu Ling Suhu ada di samping, setengah kelakar dia menyeletuk. Kalau demikian lebih baik kalau putrimu kelak dinikahkan dengan si Oong Ya kita ternyatain. Tai Hiap dan Loong Ya punya maksud yang sama. Tapi lantaran waktu itu usia kalian masih terlalu kecil, maka soal jodoh ini tidak seketika diputuskan secara resmi. Lain dulu lain sekarang, umpama betul dulu Intai Hiap punya maksud itu, bukan mustahil belakangan dia merubah niatnya. Apalagi soal jodoh ini belum resmi? Tiba-tiba kacung itu bertanya, Si Oong Ya, kenapa malam ini kau tidak minta Ling Suhu menemani kau? Aku suka kau yang menemaniku, apa kau tidak sedih? Sudah tentu aku senang hati, tapi coba biarku coba isi. Hatimu, malam ini kau tidak berani mengajak Ling Suhu lantaran kau takut Ling Suhu mencegah perbuatan bodohmu. Bukan mustahil begitu berhadapan dengan Tan Chiok Sing, dia bakal memaki dan menistanya sebagai pemuda matuk keranjang yang tidak tahu diri seperti kodok-budok yang ingin mencaplok daging bangau saja. Toan Kiam Ting marah serunya, mana boleh kau mengundal obrolan tidak genah begini, merendahkan martabatan siangkong saja memangnya kau sudah lupakan pesanku? Berani sembarang omong lagi awasku gambar mulutmu. Sejauh ini pembicaraan mereka, maka persoalan pun sudah gamblang, ternyata dari mulut Kang Lam Li Hiap Cheong Bin Siu. Toan Kiam Ting tahu jejak mereka, maka sengaja dah menyusul ke Kwe Ilin. Maka rambok baik hati semalam merampas kudek putih di rumah siangkong cucu kini sudah jelas adalah perbuatan siangkong ya ini, sementara seorang temannya lagi adalah Cong Kau Tau dari rumah keluarga Toan, yaitu Ling Suhu. Bukan heran kedua gembong iblis itu bukan tandingan mereka, demikian batin Tan Chiok Sing. Setelah tahu duduknya persoalan, hati Chiok Sing jadi risau, resah dan ruep, darah seperti bergolak dalam tubuhnya. Kacung itu memaki aku sebagai kodok buduk, ai, tak bisa disalahkan kalau dia memakiku demikian, kalau aku dibanding siangkong ya memang tidak setimpal menjadi pasangan putri Intai Hiap. Syukur hembusan angin malam pegunungan yang sepoi-sepoi dingin menyegarkan otak Tan Chiok Sing, kembali dia membatin, Toan Kiam Ting memandangku sebagai sahabat karib, sukarlah berkorban dan menyerahkan nona pujaannya kepadaku, begitu luhur budinya, sungguh aku patut menyesal dan malu diri, bagaimana aku harus bertindak? Didengarnya kacung itu sedang berkata pula, Xiaoya, bukan aku suka ceriwis, kau begini baik terhadap Tan Chiok Sing, tapi dia justru berbuat salah kepadamu. Omong kosong, dalam hal apa dia berbuat salah terhadapku semprot Toan Kiam Ping. Kau suruh dia mengirim kabar kepada nona in, berarti kau mempercayainya, tapi dia justru merebut kekasihmu. Dia menolong nona in sebelum aku minta dia mengirim suratku itu. Memang, kau menganggapnya teman yang dapat dipercaya, tapi dia justru menyembunyikan hubungan akrabmu dengan keluarga in titik. Dapatkah ini dikatakan dia menganggapkah sebagai temannya? Hektometer, yang jelas dia tahu bahwa kau diam-diam mencintai nona in. Berkerut alis Toan Kiam Ping, katanya, ku larang kau rasani Tan Chiang Kong. Begini tidak boleh, begitu juga dilarang, baiklah terpaksa mulutku biar bungkam saja. Ai, siow ya, kalau kau rela berbuat sebodoh ini, ya aku pun apa boleh buat. Toan Kiam Ping menengadah, tampak rembulan sudah meninggi di tengah hangkasa, katanya, sudah mendekati kentongan ketiga, turunlah kau menjaga di bawah, Kini, tinggal Toan Kiam Ping seorang yang berdiri di atas panggung batu, kini rembulan sudah tepat di tengah hangkasa, tepat tiba kentongan ketiga. Tan Chiok Sing masih bimbang apakah dia perlu keluar menemui Toan Kiam Ping. Persoalan kuda putih sudah jelas. Isi hati Toan Kiam Ping sudah dia ketahui. Perlukah dia keluar menemuinya pula? Agaknya Toan Kiam Ping sudah tidak sabar dan tampak gelisah, dia celingukan kian kemari sambil mondar-mandir menggendong tangan, mulutnya terdengar menggumam, kenapa belum datang juga? Apakah dia curiga dan khawatir musuh mengatur perangkap hendak mencelakai jiwanya? Atau di tengah jalan dia mengalami sesuatu? Tan Chiok Sing tetap mendekam di semak belukar di belakang batu, dia tetap tak kuasa mengambil keputusan. Mendadak muncul sesosok bayangan dari lamping gunung sana, berlari kencang, tujuannya adalah panggung batu di atas Cip Sing Giam, dilihat gerak-geriknya ternyata ginkangnya tidak lemah. Terdengar Toan Kiam Ping menghela nafas lega, katanya, nah, akhirnya datang juga. Sudah tentu Tan Chiok Sing keheranan, siapakah yang datang? Cepat sekali orang ini sudah melejit ke atas panggung batu, begitu melihat yang datang ini bukan Tan Chiok Sing, sesaat Toan Kiam Ping jadi menjubelek, bentaknya, siapa kau? Orang itu menjawab, aku mengantarkan surat Tan Chiok Sing. Siapa kau? Akulah Toan Kiam Ping dari Tai Li, kau, kau ini. Hah, kiranya si Ongnya dari Tai Li. Kalau Tan Siang Kong tahu akan dirimu, tak usah dia suruh aku kemari. Jadi kau adalah teman Tan Siang Kong, tolong, tolong tanya siapa si dan namamu. Aku adalah murid tertua dari Yat Chu King Tian, namaku ini. Jadi kau ini-inih Toan Kiam Ping menegas heran, walau dia belum pernah ketemu ini, tapi dia tahu kalau ini baru berusia 30-an tapi laki-laki ini berusia 40-an lebih. Aku pesuruh dari keluarga In. Tan Siang Kong tinggal di rumah kami, kejadian hari ini sudah dia sampaikan kepada majikan kami. Maka majikan kami membujuknya supaya tidak usah datang, maka Tan Siang Kong menulis sepucuk surat suruh aku mengantar kemari, tapi aku bukan teman Tan Siang Kong lo. Sebetulnya Tan Chiok Sing sudah hendak menerobos keluar membongkar romongan bohong orang ini, tapi setelah mendengar kata-kata orang terakhir, dia jadi ragu-ragu dan merandek. Batinnya, mungkin Siang Cucu khawatir aku menghadapi bahaya, tanpa memperdulikan pesanku dia memberi tahu ini meminjam namaku menyuruh pembantunya kemari mengirim surat itu. Toan Kiam Ping memang sudah tahu bahwa Tan Siok Sing, Insan, Siang Cucu dan ibunya Siang tadi sudah pindah ke rumah keluarga In, bahwa belakangan Tan Siok Sing sudah keluar dari rumah kediaman keluarga In ternyata belum diketahui olehnya. Orang ini mengaku pesuruh keluarga In, ternyata dia kena ditipu begitu saja. Dengan rasa kecewa Toan Kiam Ping berkata, ternyata begitu. Baiklahkah serahkan surat itu kepadaku, waktu Toan Kiam Ping membuka sampul surat dan membeber kertas putih di dalam sampul, ternyata melulu kertas putih belaka tanpa tulisan sehuruf pun. Karuan Toan Kiam Ping melongo, tanyanya, apa maksudnya ini mendadak dirasakan jari. Jarinya lino dan pati rasa, sekejap saja telapak tangannya juga gatal-gatal rasanya tidak karuhan. Pada saat dia kaget dan melongo inilah orang itu mendadak tertawa tergelak-gelak, tiba-tiba tangannya terayun. Begitu mendengar gelak tawa orang, seketika Tan Ciuok Sing merinding dibuatnya, saking kaget seketika dia berjingkrak berdiri. Tadi orang itu mengaku sebagai pesuruh keluarga In, Tan Ciuok Sing masih belum berani memastikan palsu atau tulen, setelah mendengar gelak tawa orang, segera dia tahu akan kepalsuannya malah seketika pula dia tahu siapa sebenarnya orang ini. Kiranya dikala menghadapi sesuatu yang memuaskan dirinya, orang ini bergolak tawa tanpa menggunakan suara palsu lagi, sehingga keasliannya terunjuk di luar sadarnya. Siapakah laki-laki ini? Dia bukan lain adalah Tok Liyong Pangcu Tihong. Tihong memang mahir menggunakan senjata rahasia beracun dan mahir menyamar lagi, ini sudah berulang kali berpesan wanti-wanti supaya Tan Ciuok Sing berhati-hati bila menghadapinya. Tak duga bukan Tan Ciuok Sing yang kena bokong, tapi Toan Kiam Ping lah yang kecundang oleh kelicikan orang. Begitu tahu bahwa orang yang memalsu pesuruh dari rumah keluarga ini adalah Tihong, sudah tentu secara reflektan Tan Ciuok Sing lantas teringat akan permainan keji dan jahat orang yang suka membokong dengan senjata beracun. Begitu orang itu mengayun tangan, Tan Ciuok Sing segera berteriak, awas Toan Heng senjata rahasia, berbareng dia pun mengayun tangan, menimpuk sebutir batu dengan kekuatan Sian Chi Sintong. Begitu orang itu mengayun tangan, tujuh bintik sinar bintang seketika melesat keluar. Senjata rahasia yang dia timpukan ini adalah Bwe Hoa Ciam yang sudah dilumuri racun. Jahat! Untung Tan Ciuok Sing sempat memberi peringatan, dalam detik-detik yang gawat itu Toan Kiam Ping lekas membalik tubuh sambil mengebas lengan baju. Maka terdengarlah suara mendesis ramai, enam dari tujuh batang jarum itu kena disampuk jatuh berhamburan, tapi ada sebatang lagi yang mengenai tubuhnya. Ternyata kertas surat yang belanko itu juga sudah dibubumi racun, jari tangan Toan Kiam Ping sudah berlumuran racun, maka dalam sekejap lengannya pun sudah linu pegal dan tak mampu bergerak lagi. Sudah tentu tenaganya menjadi banyak berkurang, sehingga jarum terakhir susah untuknya meluputkan diri. Sekilas menarik napas, mendadak Toan Kiam Ping putar balik seraya membentak, ternyata kau adalah tikong, hektometer, kepandaian kroco yang rendah dan hina dari Tok Liyong Pang seperti ini memangnya dapat berbuat apa terhadap diriku. Jentikan batu Tan Tsiok Sing diselentikan dari jarak seratusan langkah, daya luncurnya ternyata mengandung deru kencang. Tersipu-sipu tikong melompat menyingkir namun batu itu menyerempet bundaknya, rasanya pedas dan sakit, untung tidak tersambit telak. Tapi walau dia terhindar dari samberan batu dari jarak ratusan langkah ini, tak luput dia termakan oleh tamparan telapak tangan Toan Kiam Ping yang berdiri di depannya. Seperti diketahui ilmu silat keluarga Toan Dita Ili telah turun, temurun sejak beberapa ratus tahun diwariskan secara murni, sejak ratusan tahun yang lalu jago-jago silat dari keluarga Toan Dita Ili cukup menonjol dan tinggi pamornya, Toan Kiam Ping tidak ketinggalan memperoleh warisan ilmu silat leluhurnya, maka bekal kepandainya sekarang sesungguhnya tidak rendah. Meski dia sudah terkena racun, namun tamparan telapak tangannya ini ternyata membuat kulit muka tikong pecah dan terluka serta membengkak. Besar, darah tercampur dengan ingus bertetesan, kulit mukanya membengkak hijau dan biru. Diam-diam Toan Kiam Ping sendiri mencelos hatinya, pikir ayah, ternyata aku sudah tak becus lagi, tamparanku tadi ternyata tak mampu merobohkan keparat keji ini. Sudah tentu tikong sudah angkat langkah seribu, mulutnya masih sempat bersiul, agaknya dia mengirim tanda kontak dengan kamrat-kamratnya. Secepat terbang Tan Cilok Sing memburu tiba di samping Toan Kiam Ping, kebetulan Toan Kiam Ping limbung hampir jatuh lekas ga memapahnya, tanyanya gugup, bagaimana keadaanmu Toan Heng? Tidak apa-apa tikong pasti membawa begundalnya, tolong lekas kau gebah mereka, jangan sampai kacungku di bawah sana dicelakai mereka, maklum sejak kecil kacung itu sudah meladeni dirinya, bukan saja rajin bekerja dia pun amat setia, maka selama ini dia melindunginya seperti adik kandung sendiri. Pada saat itu didengarnya kacungnya berteriak minta tolong dan menjerit kaget. Ternyata kacungnya itu memang keperguk oleh kawanan penjahat. Tak sempat bicara lagi lekas Tan Cilok Sing jejalkan sebutir pil penawar racun ke mulut orang, katanya, baik, segera aku menolongnya. Baru saja kacung cilik itu berteriak maka dilihatnya seorang hwasyo gendut menubruk ke arah dirinya, hwasyo gendut ini bukan lain adalah murid murtad siau limsi yang bergelar hwad hong, di kalangan kangow orang memanggilnya ti ci yang siansu. Kedatangannya hendak membantu ti hong, sebetulnya dia tidak perlu hiraukan seorang kacung cilik, tapi karena kacung itu berteriak, kebetulan mencegat jalan majunya pula, maka sambil lalu dia ayun tongkat besinya hendak membunuh kacung cilik ini. Tak nyana tongkat besinya. Ternyata menyambar angin, kembali dia ulur tangan mencengkram ternyata gagal pula. Maklum sejak kecil kacung ini ikut toan kiamping latihan silat, pertama ginkang yang dia yakinkan ternyata lebih menonjol dari pelajaran silat lain yang pernah dia pelajari. Beruntun dua kali dia berhasil mengegus dari serangan hwasyo gendut, tapi serangan ketiga jelas tak mungkin lolos lagi. Baru saja dia melompat berdiri, tumit kakinya tahu-tahu sudah tercengkram oleh T.C. Yang Sian Su. Pada saat itulah mendadak T.C. Yang Sian Su merasakan datangnya sambaran angin tajam dari arah belakang. Sebagai ahli silat, kupingnya cukup tajam pula, dia tahu sebila pedang tahu-tahu sudah menuding tiba di punggungnya. Dikala jiwa sendiri terancam bahaya, sudah tentu dia tidak hiraukan jiwa kacung cilik lagi, sekenanya dia melempar tubuh orang lalu setangkas kera dia melompat maju setombak lebih seraya memutar tongkat menyapu ke belakang dengan jurus bertempur di empat penjuru angin. Terang benturan keras menimbulkan percikan kembang api, pedang lawan hakikatnya tidak terbentur jatuh oleh tongkatnya yang besar dan berat, malah mengikis turun menabas jari-jarinya yang memegang tongkat. Siapa gerangan yang memiliki ilmu pedang setinggi dan selihai ini? Sudah tentu T. Chiang Siansu amat kaget, lekas dia tekan tongkat serta menggiringnya ke pinggir, sementara kakinya melompat pula tiga kaki ke samping, baru dia menoleh dan melihat musuhnya, ternyata pemuda yang pernah dilihatnya di tempat kuburan Inhao Udantan Himang belasan hari yang lalu. Malam itu dia bersama tikong, siang posan, foalat hang berempat menempur siang kiam hapik dari T. Chiok Sing dan In San, akhirnya mereka dikalahkan dan mengacir. Kini meski hanya T. Chiok Sing seorang saja, tapi dia pun hanya sendirian, betapapun besar nyalinya, bagaimana juga dia tidak berani melabrak T. Chiok Sing. Tanpa banyak pikir lekas dia putar badan terus lari turun gunung. Waktu Tan Chiok Sing lari balik menengok keadaan kacung cilik itu, tampak kacung cilik ini terlempar tinggi ke udara, tapi di tengah badan terapung itu dia mampu jumpalitan seperti burung darah, gerakan ini sekaligus memunahkan daya lemparan keras lawan, sehingga tubuhnya melayang turun lebih lambat dan enteng, waktu kedua kakinya hinggap di bumi ternyata dia mampu berdiri tegak tanpa kurang suatu apa. Walau tidak terluka tapi telapak kakinya terasa pedas dan sakit, waktu dia menunduk pergelangan kakinya ternyata berjalur lima jari warna hitam seperti dicap saja, tanpa merasa dia merinding dan mencucurkan keringat dingin. Adik cilik, kata Tan Chiok Sing, jangan takut, mariku beri obat. Teringat akan kata-katanya yang memburukan orang, tak terasa kacung cilik ini menjadi malu dan haru, katanya menyesal, Tan Chiang Kong, banyak terima kasih akan pertolonganmu, aku, aku tadi justru melakukan perbuatan tercelah atas dirimu. Ciyok Sing tersenyum. Istri rahatlah sebentar, aku akan ke atas memeriksa Siao Ong Jaya. Dilihatnya Ti Chiang Sian Su sudah menyusul Ti Kong dan sama-sama lari sampai di lamping gunung, sekitarnya tiada musuh yang lain, maka dengan lega hati lekas dia kembangkan ginkang berlari ke atas panggung batu pula. Dilihatnya Toan Kiam Ting sedang duduk bersimpuh, uap putih tampak mengepul di atas kepalanya. Oh, kau sudah kembali, kuping Toan Kiam Ting ternyata amat tajam, begitu. Tan Chiok Sing tiba di atas panggung segera dia membuka mata. Jangan bicara dulu, kata Tan Chiok Sing, dia tahu orang sedang mengerahkan iwakang untuk mendesak racun keluar dari dalam badannya lewat tuap dan keringat, sehingga mengeluarkan bau hacin. Lekas Tan Chiok Sing tekan telapak tangan punggung orang, dengan hawa murni sendiri dia salurkan ketubuh orang membantunya melancarkan jalan darahnya. Pilobat yang diberikan Chiok Sing tadi memang berkasiat untuk menawar racun, tapi untuk memunahkan racun jahat buatan Tok Liyong Pang Chu ini ternyata tidak membawa banyak manfaat, paling hanya menahan sementara sehingga bekerjanya racun tertunda untuk beberapa waktu lamanya. Untung Toan Kiam Ting memiliki dasar iwakang ajaran leluhurnya, mendapat bantuan Chiok Sing lagi, hawa racun lambat laun menguap keluar badan, Chiok Sing sedikit mahir ilmu pengobatan, setelah dia memeriksa urat nadinya, terasa jiwanya sudah tidak terancam lagi, maka legalah hatinya. Tapi denyut nadi Toan Kiam Ping masih lemah, darahnya pun belum normal. Dalam hati Chiok Sing membatin, racun dalam tubuhnya amat lihai, untuk memunahkan seluruhnya tanpa obat penawarnya yang tulen, sedikitnya memerlukan perawatan tekun dan hati-hati selama tiga bulan, maka dia perlu mendapat penjagaan dan tempat yang aman. M, seharusnya aku harus membantunya, tapi dalam keadaan seperti ini, aku jadi kurang cocok untuk tugas ini. Pengada melamun, Toan Kiam Ping sudah membuka mata, katanya, sudah lebih baik, Tan Heng, banyak terima kasih akan pertolonganmu, sungguh aku tidak tahu bagaimana aku harus membalas kebaikanmu. Kau berkata demikian, berarti kau tidak menganggapku sebagai sahabat karib lagi. Jangan banyak bicara, setelah kesehatanmu pulih, kita masih banyak waktu untuk ngobrol. Tidak, satu hal harus ku beritahu padamu. Kuda kalian akulah yang mengambilnya sebelum sempat memberitahu padamu. Kukira kau dan nonain tidak akan kembali ke Tahili, maka aku wakilkan Kang Lam Siang Hiap mengambilnya supaya kau tidak usah putar balik pula, demikianlah kata Toan Kiam Ping tanpa hiraukan nasihat Chiyok Sing. Sebelum bersua kembali dengan Insan, memang Chiyok Sing tidak ingin pergi ke Tahili, tapi selama ini tak pernah terpikir olehnya untuk melarang Insan pergi ke Tahili menemui Toan Kiam Ping. Mendengar perkataan orang tanpa merasa dia tertawa getir, katanya, hal itu sudah ku ketahui. Tapi, yang betul kau harus bertemu dengan nonain. Terus terang, aku memang amat memperhatikan Insan, terhadapnya aku seperti kakak kandung yang memperhatikan adik sendiri, demikian kata Toan Kiam Ping lebih lanjut, ada kau yang mendampingi dia, aku sudah amat lega dan bersyukur. Bahwa malam ini aku mengundangmu kemari adalah supaya kau tahu isi hatiku, ku harap selanjutnya kau lebih baik terhadapnya, lalu dengan ada mencemoah awak sendiri dia menambahkan, sebetulnya, sudah tentu aku harus tahu bahwa kau pasti baik terhadapnya, memangnya perlu aku berpesan kepadamu. Ruat pikiran Chiyok Sing, katanya, bicara soal nonain, aku memang ingin berunding dengan kau. Kini giliran Toan Kiam Ping yang mencegah dia bicara. Tan Heng, aku tahu apa yang ingin kau kemukakan, tak usah kau jelaskan lagi. Setulus hati dan sejujurnya aku memberi selamat kepada kalian, semoga kalian hidup senang dan bahagia sampai di hari tua. Bahwa pikiran Chiyok Sing ruweb, demikian pula hati Toan Kiam Ping kalut dan risau. Dikala Toan Kiam Ping bicara, terasa oleh Chiyok Sing denyut nadinya berdepak keras, hati Chiyok Sing menjadi rawan dan penasaran tidak tentram. Angin gunung menghembus lewat, seketika Tan Chiyok Sing merasa dingin dan merinding, bukan lantaran dia tidak tahan dihembus angin lalu, tapi karena mendadak dia mendapat suatu akal, selama ini tak pernah dia berpikir untuk berbuat demikian, tapi sekarang dia terpaksa harus melakukan. Mendadak dia menutup Hiat Cu tidur Toan Kiam Ping. Setelah menurunkan Toan Kiam Ping dan merebahkan di atas panggung, dia berdiri, dilihatnya kacung kecil itu sedang naik ke atas dengan langkah terseyot-seyot. Kenapakah si Oya tanyanya begitu melihat Toan Kiam Ping rebah di atas panggung tanpa bergerak? Racun di tubuhnya amat lihai, tapi kau tidak perlu khawatir, masa bahaya sudah silam, jiwanya tidak terancam lagi. Kebetulan kau datang, mari bantu aku, silakan si Yang Kong memberi petunjuk. Kalian tinggal di mana? Apakah Ling Suhu ada di sana? Kami menyewa sebuah kamar dari rumah penduduk kampung di luar pintu barat, Ling Suhu sudah disuruh pulang. Si Oya yang suruh dia pulang menunggang kuda putih. Luar kota pintu barat terlalu jauh. Ling Suhu sudah pulang lagi, kalau si Oya mu merawat sakitnya di sini ku rasa kurang leluasa. Aku pun khawatir akan hal ini. Apakah kau percaya padaku? Tiba-tiba Tan Siok Sing bertanya. Kacung itu melongot, katanya, jiwaku dan si Oya bisa selamat berkat pertolongan Tan Siang Kong, bagaimana aku tidak bisa percaya padamu. Baiklah, akan ku cari suatu tempat, dan akan ku titipkan seorang teman untuk merawatnya. Temanku itu bernama ini, murid Tzu Qing Tian yang termasuhur itu. Dia akan mengundang tabib ternama dan terpandai di KW Ilin untuk mengobati penyakit si Oya mu. Baiklah kalau begitu. Marilah sekarang kita berangkat. Biar aku gendong si Oya. Jangan kau membuang tenaga, biar aku yang menggendongnya. Tan Siang Kong, kata si Kacung Rikuh, bantuanmu teramat besar terhadap kami, mana boleh kau memanggul si Oya lagi? Tugas ini sepantasnya serahkan padaku. Kakiku sudah tidak sakit lagi. Kalau kau ingin membantu juga boleh, nah kau bantu memanggul harpaku saja. Ciyok Sing turunkan harpanya tapi tidak langsung diserahkan, seperti ada sesuatu yang dipikirkan, mendadak dia membuka kotak harpa serta diletakkan di atas panggung batu, mulailah dia memetik senar-senar harpanya. Sudah tentu si Kacung berdiri bingung, batinnya, eh, ada juga seleranya memetik harpa dalam suasana seperti ini. Tan Ciyok Sing seperti tahu isi hatinya, katanya, cuan mudamu sedang tidur nyenyak, lukanya tidak akan memburuk. Mungkin untuk terakhir kali inilah aku bisa memetik harpa ini. Si Kacung kaget, tanyanya, kenapa tak lama lagi kau akan tahu. Melihat rona muka orang yang kelam, si Kacung tak berani tanya lagi, segera diaterima kotak harpa yang diangsurkan. Kepadanya lalu dia mengintil di belakang Tan Ciyok Sing yang memanggul Toan Kiyamping. Setiba di ujung jalan di mana terletak rumah keluarga In, hari sudah menjelang fajar. Tiba-tiba Tan Ciyok Sing turunkan Toan Kiyamping, katanya rumah besar dengan pintu merah di tengah jalan itu adalah rumah keluarga In, lekas kau bawa si Oyamu masuk ke sana. Dan kau tanya si Kacung kaget dan heran. Ada orang dalam rumah itu yang kenal tuan mudamu. Aku masih ada urusan ke lain tempat, aku tidak usah masuk ke rumah. Sudah tiba di ambang pintu, kenapa tidak masuk dulu kau tidak tahu. Begitu aku masuk, mereka tidak akan membiarkan aku pergi, melihat si Kacung ragu-ragu segera dia menambahkan, kau tidak percaya padaku, kau kira aku mencelakai tuan mudamu. Maaf, Tan Siang Kong, tak pernah aku berpikir demikian, nah, lekas kau panggul tuan mudamu dan pergilah ketuk. Pintu? Tak lama lagi, penduduk kota sudah banyak yang akan keluar pintu. Meski curiga dan tidak habis mengerti tapi si Kacung terpaksa menuruti kehendak Tan Tsiok Sing. Setelah dia terima tuan mudanya serta dipanggul, Tan Tsiok Sing segera putar badan terus berlalu. Hai, Tan Siang Kong, panggil si Kacung, harpamu ini. Nanti kalau tuan muda musiuman, beritahu kepadanya, harpa ini ku serahkan sebagai kado sumbanganku, tiba-tiba langkahnya dipercepat, dalam sekejap saja dia sudah pergi dan lenyap di tikungan jalan sana. Terpaksa si Kacung panggul majikannya, dengan langkah tertatih-tatih dia beranjak ke sana, akhirnya dia tiba di depan. Pintu besar cat merah itu serta ulur tangan mengetuk gelang tembagia di atas daun pintu sebanyak tiga kali. Cepat sekali daun pintu sudah terpentang, yang keluar ternyata seorang gadis jelita yang berwajah lesu dan lusuh. Kaget dan girang si Kacung, seketika dia menjerit girang, teriaknya, nonain, kiranya kau ada di sini, dalam hati dia pun membatin, tak heran tadi Tan Siang Kong bilang ada orang yang ku kenal ada di sini. Semalam suntuk insan tidak pernah memejam metu barang sekejap, hatinya gelisah, risau dan gugu pula menunggu kedatangan Tan Chok Sing. Lekas insan bertanya, apakah yang terjadi? Siaoya terluka oleh senjata rahasia beracun Tok Liyong Pang Pangcu, untung Tan Siang Kong menolongnya, kini dia sedang tidur nyenyak. Tan Siang Kong bilang, jiwanya tidak berbahaya lagi. Sedikit lega hati insan, tanyanya, mana Tan Siang Kong diam-diam dia perhatikan kotak harpa yang dijinjing si Kacung. Dia sudah pergi, sahut si Kacung cilik. Insan kaget, serunya, dia akan kembali pula. Harpanya ini, dia tahu harpa ini adalah warisan keluarganya, maka dalam hati dia menghibur diri sendiri, harpanya masih ada di sini, yakin dia pasti kembali lagi. Tak taunya jawaban si Kacung justru menjadikan setitik harapannya sirna tanpa bekas, Tan Siang Kong bilang, dia hendak pergi ke tempat lain, tidak akan kemari lagi. Harpa ini dia minta kepadaku supaya menyerahkan kepada Tuan Muda. Seketika Insan menjubelek di tempatnya, Tan Siok Sing sudah pergi, yang ada di hadapannya sekarang adalah Tuan Kiamping yang terluka parah, apa yang harus dia lakukan? Dalam pada itu, Inih sudah mendengar percakapan di luar terus beranjak keluar, kebetulan dia mendengar si Kacung berteriak, Nona, kenapa kau? Sudah tentu Inih ikut terkejut, tanyanya, siapakah orang ini Nona N? Kau tidak apa-apa bukan? Seketika Insan tersentak, katanya, inilah si Yau Ong Ya dari keluarga To Andi Tai Li, teman baik Tsiok Sing. Paman In, tolong kau bantu aku merawat dia, aku hendak keluar sebentar. Kau hendak kemana? Tanya ini. Aku akan mencari Tsiok Sing. Sebelum Inih sempat bertanya apa sebetulnya yang telah terjadi, Insan sudah berlari pergi. Karuan Nenih dan si Kacung sama berdiri melongo saling pandang. Akhirnya si Kacung paham duduk persoalannya. Dia maklum apa yang dikatakan majikannya memang tidak salah. Agaknya Nona In memang mencintai Tan Siang Kong, sekaligus dia pun mengerti apa sebabnya Tansiok Sing tidak mau ikut dia masuk ke rumah keluarga In pula. Tan Titik Siang Kong ternyata begini baik, ai, semalam aku memakinya kodok-budok, agaknya akulah yang kurang ajar dan tidak genah, tanpa terasa hatinya menjadi hambar dan masgul, entah apakah dia mengharap Insan berhasil menemukan Tansiok Sing dan mengajak kembali atau lebih baik gagal saja. Sudah tentu Insan takkan bisa menemukan Tansiok Sing, kalau Tan Siok Sing sengaja menyembunyikan diri, bagaimana mungkin dia bisa menyanda atau menemukan jejaknya? Jalan raya dalam kota masih sepi lengang, belum ada penduduk kota yang keluar pintu, hakikatnya dia tidak tahu ke arah mana Siok Sing pergi. Kepada siapa pula dia harus tanya kemana junturungan Siok Sing. Dikala Insan mencari Siok Sing ubek-ubekan ke segala pelosok kota, sementara itu Tan Siok Sing sudah jauh meninggalkan kota Kweilin. Dengan hati yang tidak karuan rasanya dia menempuh perjalanan seorang diri. Harpa kuno itu dia serahkan kepada Tuan Kiamping demi menepati janjinya sendiri, walaupun soal janji sendiri ini tidak atau belum pernah dia utarakan langsung kepada Tuan Kiamping. Sepanjang jalan semula dia tidak punya tujuan tertentu, tapi akhirnya dia mendapat suatu ilam, dalam dunia ini kini hanya K.H.U. Lociampu saja adalah sahabat karib kakek dan ayah yang masih hidup, dia begitu sayang dan prihatin akan diriku, kenapa aku tidak mencari dia saja? Sekaligus aku bisa memberi laporan akan keinginannya membantu Yit Chu King Tian itu sudah kulaksanakan dengan baik. Seperti diketahui warung minum K.H.U.T. ditutup. Tapi dia ada memberi tahu kepada Chiok Sing di mana dirinya bisa ditemukan, malah pernah dia berpesan bila urusannya di K.W.I. Lin selesai dan kebetulau lewat diharap dia mampir ke tempat kediamannya. Di Ong Jusan jarak lebih dekat sekaligus lebih leluasa mencari tahu tentang berita yang terjadi di Ganbun Koan. Markas besar Kim Tzu Chechu didirikan di luar Ganbun Koan kedudukannya di tengah antara Tiongkok dan Wat Su yang tak tercapai oleh kekuatan militer kedua negara ini. Bila Insan tidak jadi pergi ke markas Kim Tzu Chechu sesuai rencana semula dia akan membantu Kim Tzu Chechu, kalau sebaliknya meski selanjutnya dia tidak akan unjuk diri, dia bertekad akan selalu membantu gerakan laskar rakyat. Setelah mengambil keputusan, Tan Ciuok Sing langsung menuju ke Ong Jusan. Sepanjang jalan tiada terjadi apa-apa, selama dua bulan perjalanan, akhirnya dia tiba di bawah Ong Jusan yang terletak di perbatasan Holem Soase. Warung milik KHUT dulu sudah ambruk dan rata dengan tanah, mungkin digerbek tentara dan dibakar habis. KHUT pernah memberi tahu padanya, bahwa tempat pengasingannya di Ong Jusan terletak di puncak J.W.I.W.H. di belakang ngarai, dengan pemandangan yang mempersona. Malam itu Chechuok Sing bermalam di dalam hutan, semalam suntuk dia hampir tidak bisa tidur diganggu oleh pekek dan suara ribut orang-orang hutan, untung dirinya tidak diganggu. Hari kedua setelah mentari terbit baru dia beranjak lebih lanjut memanjat C.W.I.W.H. puncak tertinggi dari Ong Jusan. Setiba di belakang ngarai betul juga ditemukan sebuah gubuk bambu, di depan gubuk tumbuh sebatang pohon cemara, demikian pula di belakang rumah juga terdapat sebuah pohon cemara, tempatnya cocok dengan apa yang pernah dilukiskan oleh KHUT tempoh hari. Girang Tan Cheok Sing bergegas dia maju mengetuk pintu. Lama dia tidak mendapat jawaban, dalam rumah tiada reaksi lagi, akhirnya Tan Cheok Sing berteriak, KHU Lo Ciam Pua, aku adalah Tan Cheok Sing sengaja aku bertandang kemari. Setelah dia menyebut nama dan menyatakan maksud kedatangannya, suasana tetap sepi tiada penyahutan tiada reaksi apapun. Keruan timbul rasa curiga Cheok Sing, mungkinkah aku kesasa rumah ini tempat tinggal orang lain? Dan akhirnya dia membesarkan hati, tanpa peduli apakah dalam rumah ada penghuninya, setelah mohon permisi segera dia dorong daun pintu terus melangkah masuk. Rumah ini kosong melompong, di tengah rumah terdapat meja kursi dan sebuah dipan, beberapa jilid buku gambar tampak berserakan di atas dipan, di dinding tergantung sebuah figura dengan hiasan tulisan gaya kuno hasil karya KHUT sendiri. Tan Cheok Sing masih kenal betul gaya tulisan KHUT, maka dia lebih yakin bahwa gubuk ini memang tempat tinggalnya dalam pengasingan. Tapi gentong beras ternyata kosong, dalam rumah tiada rangsung lain pula, buku yang berserakan itu pun dilapisi di bu, jelas sudah beberapa hari lamanya KHUT meninggalkan rumah ini. Tan Cheok Sing menjadi kecewa, tapi dia masih menyimpan setitik harapan, semoga KHUT masih tetap di bilangan pegunungan tinggi ini. Mungkin hidupnya selalu waz-waz oleh gebrakan pasukan pemerintah, maka sementara dia seminggi entah di goa mana, atau dia sedang keluar mencari daun obat, beberapa hari baru pulang. Dengan perasaan yang tidak keruan Cheok Sing keluar pintu lalu berdiri di pucuk sebuah batu besar, tiba-tiba dia bersuit panjang dan nyaring, setelah itu dengan suara lantang dia pun bersenandung melimpahkan perasaan hatinya. Cheok Sing kerahkan iwakangnya untuk bersenandung, semula suaranya kedengaran lembut dan jelas, tapi lama-kelamaan gemah suaranya mengalun keras dan meninggi seperti lambayan kain sutra yang tertiup angin di angkasa, seperti putus tapi terus menyambung, tiba-tiba rendah mendadak tinggi, suaranya laksana kumandang dari sorga bergema di atas pegunungan dan luas. Cukup lama setelah dia berhenti senandung, gema suaranya masih tetap mengalun di angkasa raya dan tersiar jauh sekali. Dia yakin bila KHUT ada di gunung ini meski dalam jarak sepuluh li orang pasti mendengar suaranya. Betul juga kira-kira sesulutan depa kemudian dia mendengar derap langkah orang. Setelah semakin dekat dia tahu yang datang ternyata bukan seorang saja. Keruan Chok Sing kaget, pikirnya, kenapa yang datang ada lima orang? Cepat sekali kelima orang itu sudah muncul di hadapannya. Memang betul lima orang, tapi KHUT tiada di antara mereka. Empat di antara kelima orang ini malah sudah dia kenal, mereka bukan lain adalah huan bersaudara. Seorang lagi adalah laki-laki kurus tinggi tampangnya aneh dan lucu, mukanya panjang seperti tampang kuda, kulit mukanya kuning seperti malam, mirip orang penyakitan. Tapi kedua tai yang hiat di pelipisnya menonjol besar, selintas pandang siapapun akan tahu bahwa dia seorang jago kosan yang berilmu tinggi dari aliran sesat. Bahwa Tan Chok Sing berada di sini huan bersaudara juga kaget. Lo Sam Huan Pau segera mendekati laki kurus tinggi dan berkata padanya, bocah inilah yang bernama Tan Chok Sing yang berulang kali mencari story dengan kita. Dia sekomplotan dengan KHUT. Laki-laki kurus itu mendengus sidung katanya, kalian bilang dia amat lihai, kiranya cuma bocah yang masih ingusan. Eh, memangnya kalian ingin aku turun tangan sendiri lagaknya amat-amat angku seolah-olah dia tidak sudi bergebrak dengan Tan Chok Sing. Merah muka Huan Leong, segera dia maju membentak, mana budak siin itu? Ada hubungan apa nonain dengan aku? Memangnya aku harus memberi laporan kepadamu. Kalau kalian cari perkara, nah urusan saja dengan aku, Tan Chok Sing. Legalah hati Huan bersaudara bahwa insan tidak ikut datang, agaknya mereka sudah jari menghadapi siang kiam hapik. Huan Leong tertawa tergelak-gelak, katanya, bocah angkuh, kau kira kami takut padamu. Hari ini tiada orang membantumu, jangan lari loh, tapi kau pasti takkan lolos lagi. Lalu dia berpaling berkata kepada laki kurus itu, Leng Hau Sian Sing, membunuh ayam mana perlu pakai golok, silahkan kau orang tua saksikan saja, tolong perhatikan bila bocah ini masih ada kamrat-kamratnya yang sembunyi di sekitar sini. Biar kami bekuk bocah ini, dan ku persembahkan kepada kau orang tua. Laki-laki kurus tinggi si Leng Hau tertawa tergelak-gelak, katanya, umpamakah H.U.T. sendiri yang muncul aku juga tidak gentar. Boleh silahkan kalian labrak dia dan tidak usah khawatir. Huan Leong memberi aba-aba, empat bersaudara serentak mencabut pedang, masing-masing berpencar menduduki posisi sendiri, Chiuok Sing terkepung di tengah kalangan. Empat pedang serempak menuding ke arah Tan Chiuok Sing, namun mereka tidak segera menyerang tapi menunggu reaksi lawan muda ini. Tan Chiuok Sing tahu mereka sudah membentuk barisan pedang, dengan strategis yang menguntungkan, namun Chiuok Sing sedikit pun tidak jari. Jengetnya, bagus sekali, coba saja buktikan undangan dia meloong diserahkan aku atau dikirim kepada kalian belum merampung dia bicara, keempat musuhnya serempak bergerak, empat batang pedang membentuk sebuah jaringan sinar pedang mengurung dirinya di tengah. Kalau satu lawan satu keempat orang ini jelas bukan tandingan Chiuok Sing. Tapi mereka memang sudah meyakinkan ilmu barisan pedang kalau sekaligus dimainkan empat orang kekuatannya sungguh amat besar. Mencelos juga hati Tan Chiuok Sing, dalam menghadapi kesulitan ini, pikirannya serta merta teringat kepada Insan, sayang Insan tak berada di sini, dengan care apa aku harus memecahkan barisan pedang mereka. Laki-laki setengah umur kurus tinggi itu berdiri di luar gelanggang sambil menggendong tangan, sikapnya seperti tertawa tidak tertawa, lagaknya seperti tuan yang lagi menyaksikan jagonya berhantam di arena. Di samping senang dia merasa was-was, dasar licik dia berpikir, barisan pedang huan bersaudara ternyata memang cukup lihai, agaknya aku tidak perlu turun tangan, sebetulnya dia mengharap keempat orang ini kalah, baru dirinya akan jadi lakon mengalahkan dan membekuk Chiuok Sing yang sudah kehabisan tenaga, bukan saja dia bakal unjuk gengsi sekaligus dia. Hendak menekan dan menundukkan orang-orang sekolganya. Di samping rasa was-wasnya dia pun merasa bersyukur pula, ilmu pedang bocah ini ternyata amat lihai pula, bila permulaan gebrak aku lantas harus menghadapinya, umpama akhirnya berhasil membekuk dia mungkin aku sendiri juga bisa menderita. Kali ini kesempatan merebut pahala memang tak bisa kuraih, namun mending juga daripada aku menderita. Perlu diketahui laki-laki kurus tinggi ini bernama Leng Hou Yong, salah satu jago tangguh undangan Leng Bun Kong yang disogoknya, dengan harta dan pangkat untuk menjadi anak buahnya, Leng Hou Yong menggantikan jabatan Chiang Ti Hou yang sudah mampus di tangan It Chu King Tian. To aku, teriak Huan Pau. Bocah ini takkan kuat bertahan lagi, Ayo pergencar serangan tak usah takut menghadapinya. Tak kira belum lenyap suaranya mendadak terang, pedang Huan Pau hampir terlepas dari cekalannya karena benturan keras dari senjata Tan Tsiok Sing. Dalam sekejap ini beruntung Tsiok Sing gunakan Jong Ji Hoat secara kilat dia balas mendesak, demikian pula telapak tangan Huan Kiao dan Huan Hao terasa linu pedas. Keringat seketika Gemerobios membasai dahi, jelas kelihatan mereka sudah kerahkan setaker tenaga tapi apa daya tenaga tak sampai untuk menghadapi kekuatan lawan. Karena tak berhasil menjebol barisan pedang lawan, terbayang oleh Tsiok Sing berbagai care untuk memecah dan membobol kepungan musuh. Waktu bertanding dengan It Chu King Tian di Lian Hoa Hang tempoh hari, memang It Chu King Tian banyak memetik manfaatnya dari pertarungan sengit itu, tapi Tan Tsiok Sing sendiri juga tidak sedikit menyelami inti sari ilmu golok tingkat tinggi. Permainan golok itu Chu King Tian keras dan deras, tapi itu bukan berarti permainannya selalu kencang dan berat, care. Yang dia anut adalah memilih kesempatan baik baru akan memberikan pukulan telap kepada lawan, kesempatan itu akan lahir dikala lawan merangsak dan tipu yang dilancarkan sudah mendapat titik terakhir, dikala tenaga yang digunakan sudah hampir habis dan akan diganti dengan jurus susulan dan tenaga akan terkerahkan pula itu, kesempatan yang terpaut sekejap inilah yang dikejarnya untuk memberikan serangan balasan yang telak, yakin usahanya umpama meleset, sedikitnya 50% pasti tercapai. Sebetulnya akal ini biasa saja, tapi untuk melaksanakan secara tepat itulah yang sukar. Untung tiga tahun lamanya Tsiok Sing menggembeleng diri di dalam Tsiok Lin, Hian Kang Ye Au Hiap dan Bu Bing Tiam Hoat warisan Tio Tan Hong berhasil dia selami dan pelajari dengan nilai yang amat memuaskan, memangnya teori ilmu silap tingkat tinggi umumnya sama, oleh karena itu begitu dia sudah hafal yang satu, maka pengetahuannya menjadi luas lagi dan mudah untuk menyelami pelajaran yang lain, apalagi dalam praktek, sehingga permainannya sekarang boleh dikata cukup wajar dan lancar. Sayang dia harus menyimpan separuh tenaganya siap untuk menempur laki-laki kurus yang kosan itu, kalau tidak barisan pedang Huan bersaudara ini sejak tadi tentu sudah porak-poranda. Leng Hou Yong mengerutkan kening, akhirnya dia bersuara, kalian mundur, biar aku menghadapinya. Detik-detik sebelum pertempuran usai tiba-tiba Tsiok Sing memutar tubuh, maka terdengarlah suara berdering nyaring yang susul-menyusul, pedang panjang Huan Pau dan Huan Kiao tahu-tahu terpental terbang ke udara, sementara Huan Leong tergentak mundur tubuhnya meliuk-liuk dan berputar beberapa kali, namun tak kuasa kendalikan tubuh sendiri, akhirnya terjerembap. Pedang Huan Huan memang tidak terlepas jatuh, tapi mulutnya terpentang menyemburkan darah sebanyak-banyaknya. Leng Hou Yong mengejek, sudah kusuruh kalian mundur, masih dablek, untung ada aku di sini. Minggirlah kalian dan istirahatlah, saksikan bagaimana aku membekuk bocah ini. Begitu berhasil mengalahkan musuh Tsiok Sing segera melintang pedang di depan dada dengan penuh perhatian dia awasi gerak-gerik musuh yang satu ini. Semula Leng Hou Yong memang bermaksud menyergap, namun setelah melihat orang sudah siaga, maka dia tidak berani bertindak semerono. Seperti dua ayam jago yang berhadapan di dalam gelanggang, keduanya menatap siapapun tak berani sembarang bertindak. Maklum pertarungan jago kosan, kalah menang hanya terebut dalam segaris belaka, jikalau tidak punya keyakinan yang tebal, menyerang secara serampangan titik kosong atau kelemahan sendiri justru merupakan incaran utama pihak musuh. Beberapa kejap lagi akhirnya Tsiok Sing memecah kesunyian, jengeknya, usiamu sudah selanjut ini, kenapa hanya pandai membual belaka, hayolah kenapa tidak bergerak. Leng Hou Yong menyeringai, sikapnya seperti tak acuh, katanya, kau bocah yang masih minum tetek ini, bahwa aku sudi melawanmu sudah terhitung memberi muka kepadamu, kau masih ingin aku turun tangan lebih dulu, semprotannya ini sebetulnya cukup pedas, seolah-olah dia ingin supaya Tsiok Sing berlaku hormat dan mohon petunjuk kepadanya, lalu mulai bergerak dengan sopan. Huan Pau yang suka cerwet itu mendadak menyeletuk, bocah ini memang tidak tahu sopan santun, mana mungkin keorang tua dapat memaksa dia menganggapmu sebagai lociampua. Lekaslah beri balasan setimpal saja, yakin tak akan tunduk kepadamu. Kami akan menunggu dan saksikan membekuk bocah keparat ini. Bahwa orang pihak sendiri juga mengundal omongan, sudah tentu pamur lenghou yang menjadi ludes kalau tidak segera bertindak, maka sambil menggosok kejiwa telapak tangan dia berkata, baiklah, kalian saksikan saja. Taknya Natan Tsiok Sing saat mana juga sudah tertawa dingin, katanya, baiklah biar aku mohon petunjuk dari lociampua, seret tiba-tiba dia menyerang. Bagai kelinci meloncat elang menerkam, betapa kuat sayap elang dan paruhnya. Jarak kedua orang di luar belasan langkah, hampir bersamaan keduanya melancarkan serangan malah sedikit lenghou yang mendahului bergerak namun gerakan pedang Tsiok Sing laksana kilat, bergerak belakangan tapi mengancam sasarannya lebih dulu. Plok, ujung pedang Tsiok Sing seperti menusuk tembus sebuah bola layaknya, namun bukan menusuk luka di tubuh lenghou yang, tahu-tahu ujung pedangnya tergeser ke samping. Ternyata karena mendapat tekanan tenaga pukulan tangan lawan, sehingga dua tenaga yang cukup keras. Tenaga Tsiok Sing terpusatkan pada ujung pedangnya, walau berhasil menembus tekanan tenaga lawan yang tidak kelihatan, namun masih terpaut serambut saja ujung pedangnya tak kuasa melukai lawan. Diam-diam dia mengeluh sayang dalam hati. Sebat sekali gerakan Ling Hou Yong, di tengah deru angin pukulannya yang dasyat, tahu-tahu telapak tangannya bagai sebuah cap yang membara telah menyelonong kepada Tsiok Sing dengan serangan Toa Jiuen. Jari tengah tangan kiri Tsiok Sing yang bergerak mengimbangi gerak pedangnya tiba-tiba terjulur keluar menutup lokyong hiat di tengah telapak tangan lawan. Inilah jurus tipu yang dilancarkan secara berbahaya untuk balik mendesak lawan yang mengancam awak sendiri, reflek dia telah menggunakan permainan bubing kiam hoat yang lihai. Dalam sekejap ini Ling Hou Yong sendiri juga mencelos hatinya, pikirnya, entah bagaimana asal-usul bocah ini. Kungfunya kok begini aneh dan lihai meski dia berpengalaman luas, sudah tentu takkan tahu akan ilmu pedang ciptaan guru besar ilmu silat Tiotan Hong. Dalam pada itu Huan bersaudara sama berdiri di depan gubuk menonton pertandingan seru ini, luka-luka dalam Huan HOU agak berat, tapi tidak sampai membahayakan jiwanya. Huan Leong sudah mengurut dan memberi obat padanya, meski jiwanya tidak terancam, tapi pertempuran sengit di hadapan mereka betul-betul membuat mereka kebat-kebit dan tegang. Huan Kiao yang cerwe tiba-tiba berteriak, kenapa kau orang tua mundur saja? Kenapa tidak lekas ganyang bocah ini sebetulnya dia masih ingin menyindir lagi, tapi Huan Leong Seng kakak telah mendelik kepadanya, katanya lirih, jangan gembar-gembor memecah perhatian Ling Hou Yong. Jikalau dia kalah, kita juga bisa celaka, Huan Pau baru sadar, walau dia tidak terluka, untuk lari kini dia pun tidak mampu lagi. Kini disaksikannya Ling Hou Yong masih terus mundur, karuan hatinya menjadi was-was dan khawatir. Sejenak kemudian baru didengarnya Huan Leong menarik napas panjang serta berkata, nah syukurlah sekarang. Apanya yang syukur? Tanya Huan Pau tidak mengerti. Jai tua memang lebih pedas, kini Ling Hou Chiampo yakin. Pasti dapat memperoleh kemenangan, dalam seratus jurus kukira dia sudah dapat mengalahkan bocah itu, demikian kata Huan Leong. Dengan Matthew, terbelalak Huan Pau saksikan pertempuran ini, tapi sejauh ini dia tak tahu di mana letak kunci dari kalah menang pertempuran ini. Namun biasanya dia percaya akan obrolan Seng kakak, meski Matthew sendiri belum yakin akan apa yang dilihatnya, hati sudah merasa lega juga. Penilaian Huan Leong agaknya memang tidak meleset di tengah percakapan. Mereka itulah, tiba-tiba tampak perubahan di tengah harna, kini Ling Hou Yong tampak balas menyerang daripada bertahan. Dengan bertahan tadi tujuan Ling Hou Yong hendak menguras tenaga Tan Tsi Oksing. Padahal kakinya melangkah dan bergerak sesuai posisi Ngo Hing Pat Kua, walau kakinya terus mundur, tapi pertahanannya mantap dan rapat, setiap langkah kakinya berarti memunahkan sebagian tenaga Tan Tsi Oksing. Setelah mencapai suatu babak tertentu, kedua telapak tangan. Ling Hou Yong bergesek sekali terus bergerak menyamping kedua telapak tangan melontarkan dua tenaga yang beda arah, kiri menyeret kanan menuntun, tanpa kuasa Tan Tsi Oksing berputar, dan ini memberi peluang bagi Ling Hou Yong untuk merubah posisi dan berinisiatif menyerang secara terbuka. Anak bagus, bentak Ling Hou Yong, kinilah saatnya kau rasakan kelihaianku, ilmu yang diayakinkan ternyata kung fu dari aliran sesat yang bernama In Yang Chiang, satu negatif yang lain positif, yang ini keras yang itu lunak saling isi dan sama tambal. Bagi yang lewakangnya rendah, menghadapi tenaga Im Yang Chiang ini, tak ubahnya seperti sebuah sampan yang terseret di dalam pusaran gelombang air dasyat. Akan tetapi penilaian Huan Leong hanya betul separoh, memang kenyataan Ling Hou Yong kini berinisiatif menyerang, kelihatannya dia berada di atas angin. Tapi pertahanan Tan Chiok Sing ternyata sedemikian kokoh kuat dan tidak gampang dikalahkan seperti yang diduganya. Latihan berat selama tiga tahun di dalam Chiok Lin bagi Tan Chiok Sing ternyata memang tidak sia-sia, pada saat-saat yang gawat dan berbahaya ini, tampak betapa besar dan menakjubkan hasil gemblengan dirinya itu. Semakin kencang dan deras Ling Hou Yong menarikan sepasang telapak tangannya, beberapa kali terjadi seakan-akan dia sudah takkan mampu berkelit, tak nyana keadaannya memang persis sebuah sampan kecil yang terombang ambing mengikuti gerak alunan gelombang badai, timbul tenggelam, namun tak pernah dia ditelan oleh badai yang mengamuk dasyat ini. Maklum setelah memperoleh lewekang murni ajaran Tio Tan Hong, walau latihannya belum matang atau sempurna, namun dalam praktek dia sudah mampu menguasai ilmunya itu sesuka keinginan hatinya. Taraf lewekangnya mungkin belum setingkat kepandaya Ling Hou Yong, namun lewekang yang diakinkan dari aliran murni yang lurus, ini jelas lebih baik dan matang dari apa yang pernah diakinkan Ling Hou Yong. Maka keulatan dan ketahanannya yang kokoh dan lama sungguh di luar dugaan Ling Hou Yong. Apalagi Bu Bing Tiam Hoat memang perhenti menghadapi segala serangan perubahan serta melayaninya sesuai situasi dan kondisi, pedangnya itu ternyata mampu membendung segala serangan Ling Hou Yong dan dalam waktu dekat jelas lawan takkan mampu menundukan dia. Tanpa terasa pertempuran sudah mencapai seratus jurus. Diam-diam Ling Hou Yong amat kaget, kalau begini terus salah-salah bisa mencapai tiga ratusan jurus. Umpama aku dapat mengalahkan dia, aku sendiri pasti bakal jatuh sakit cukup parah. Dengan suara lirih Huan Pau berkata, naga-naganya keadaan tidak menguntungkan, bagaimana baiknya? Lari atau melabraknya memang dalam situasi seperti sekarang ini, hanya ada satu pilihan dari dua keadaan yang harus mereka tempuh. Huan Leong bertanya sambil mendekati Huan Hao, Jite, bagaimana luka-lukamu? Jauh lebih baik, mungkin belum mampu mengembangkan ginkang, sahut Huan Hao. Tahu maksud tengkohnya dia menambahkan, kalian boleh tak usah hiraukan aku, to aku. Aku hanya ingin tahu, apakah kita punya kemampuan untuk membantu Ling Hou Yang? Umpama Ling Hou Yang bukan tandingan bocah itu, kukira juga takkan terpaut terlalu jauh, karena tadi dia kecundang dan dilukai Tan Tsiok Sing, maka dia lebih condong untuk membantu Ling Hou Yang secara beramai-ramai. Huan Leong ragu-ragu, katanya kemudian, sulit dikatakan. Lari atau ikut melabraknya sukar ditentukan, kita bertaruh saja dengan nasib. Meski perlahan percakapan mereka, tapi Ling Hou Yang dan Tan Tsiok Sing mendengar romongan mereka. Diam-diam Tan Tsiok Sing terkesiap, batinnya, jika mereka berempat ikut mengeroyoku, mungkin sulit aku meloloskan diri. Sebaliknya Ling Hou Yang kaget dan marah pula, bahwasannya dia sudah berada di atas angin, namun Huan Leong tidak tahu. Mungkin dia sudah tahu, tapi sengaja hendak memojokan diriku supaya bertempur mati-matian dan akhirnya gugur bersama bocah ini, demikian batin Ling Hou Yang. Perlu diketahui, bila Huan bersaudara saat itu terjun ke tengah gelanggang, sudah pasti Tan Tsiok Sing pasti dapat dikalahkan dengan mudah. Kalau tidak umpama betul dia berhasil membunuh Tan Tsiok Sing, dia sendiri juga perlu memulihkan tenaganya tiga bulan lamanya. Tapi wataknya memang angkuh dan tinggi hati, suka gengsi lagi, betapapun dia tidak sudi menebalkan muka untuk memberi penjelasan dan minta bantuan Huan bersaudara. Tiba-tiba Huan Pau berkata, aku ingin masuk menggeledahnya, saat mana mereka berada di muka pintu rumah KHU Ti, tadi seisi rumah sudah mereka obrak-abrik. Apapunlah yang hendak kau cari tanya Huan Leong. Aku ingin minum arak, arak buatan KHU Lotau Tempo. Hari tidak jadiku nikmati, kalau dibayangkan sampai sekarang. Aku masih ngiler. Mungkin dia masih menyimpannya sebuci. Dan diletakkan di pojokan yang tidak terlihat kita tadi. Cukup setengah guci saja, sudah akan menambah banyak tenagaku. Huan Leong marah, semprotnya, kau memang setan arak, dalam keadaan seperti ini, masih juga kau gila air kata-kata, arak. Huan Pau tertawa, katanya, memangnya kau sendiri belum berkepastian, mau tarung atau lari, mumpung ada kesempatan lebih baik aku cari arak, setelah minum tenaga pulih dan bertambah kuat, nanti aku bantu kalian berhantam.